Namong Tu memang salah satu petinggi. Meskipun dia bukan seorang penatua, dia mungkin berada di level yang sama dengan Huang Fu Yunhai dan Huang Fu Duan. Selain itu, kekuatannya secara alami tidak berada di alam surga abadi. Dia menginjak pedang terbang dan mengambil racun yang kuat dengan tangan kanannya. Dia menuangkan racun ke pedang dan menutupi pedang terbang itu. Desir, desir. Saat pedang terbang itu berlumuran racun, Namong Tu hendak mengejarnya. Dia tidak menyangka gelombang pedang terbang tiba-tiba terbang dari bawah. Ketika dia tiba-tiba berhenti dan melihat ke bawah, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Dia dengan cepat mengeluarkan nebula yang mengejutkan, yang berubah menjadi pertahanan seperti domain. Siapa? Siapa? Meski begitu, pertahanan nebulanya sangat kokoh dan kuat. Namun, pedang terbang itu masih memasuki nebula dan membelahnya. Namun, kecepatan dan serangannya bahkan tidak sepersepuluh dari sebelumnya. Tentu saja, kekuatan ini tidak cukup untuk mengancam Namong Tu. Namong Tu sangat terkejut hingga dia berkeringat dingin. Saat dia melihat pedang terbang memotong nebula, dia sangat terkejut. Ini seharusnya adalah mata-mata pedang. Mata-mata pedang, bagaimana artefak tak tertandingi itu tiba-tiba muncul di tanah terpencil. Mata-mata pedang adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh seorang tetua. Desir. Dia sedang memikirkan tentang mata-mata pedang. Di saat yang berbahaya seperti ini, dia masih berani menjadi serakah. Seperti yang diharapkan, dia telah merasakan kepahitan. Tiba-tiba, seekor goblin besar melompat keluar dari samping. Ia memegang palu meteor dan berubah menjadi pria paruh baya berotot. Serangannya secepat kilat. Palu meteor menghantam nebula pertahanan Namong Tu dengan kecepatan kilat. Ledakan, ledakan. Pertahanan nebula terus rusak, dan Namong Tu juga terdorong mundur. Ketika dia melihat sosok iblis di depannya dengan sepasang mata merah menatapnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Jadi penyihir tua dayi itu telah menyiapkan ahli seperti itu untuk menanganiku. Manusia, hari-hari baikmu telah berakhir. Goblin besar yang memegang palu meteor adalah Tengba. Dia menyerang dengan palunya lagi, dan pertahanan nebula terus rusak. Namun, Namong Tu adalah seorang ahli yang tiada taranya. Pedang terbang beracun tiba-tiba pecah. Untungnya, Tengba sudah mengetahui tindakan jahat ini dan menghindarinya. Dia juga sangat takut. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli. Namong Tu mulai menggunakan seni nebula ekstrimnya. Nebulanya dipenuhi cahaya kepalan tangan yang menakutkan. Haha, kekuatanmu masih jauh dari dayi. Aku menyarankanmu untuk enyahlah. Apakah kamu berani menyinggung konstelasi sembilan surga milikku? Huff, istana bintang memang kuat, tapi tidak sekuat tuanku. Bukankah tuanmu dayi? Aku tahu, dia sangat kuat, dan telah membuat sakit kepala besar bagi sekteku sejak seratus ribu tahun yang lalu. Tetapi jika bukan karena penatua bangga surga Changheng, goblin besar itu akan lama sekali. Sejak meninggal, bahkan jika dia berasal dari dunia roh legendaris, sekte saya tidak takut membunuhnya. Tuanku bukan dia. Oh, sampai jumpa. Namong Tu mengerutkan kening. Saat dia bingung, Tengba melancarkan serangan mengejutkan lainnya. Ketika demoniki melonjak, meteor hammer di tangannya dan kekuatan serangannya yang luar biasa melepaskan kekuatan ilahi yang mengejutkan. Cahaya tinju di nebula itu seperti binatang hidup. Itu jatuh dan menutupi area itu, berubah menjadi serangan nebula pancaran tinju yang menakjubkan. Kemampuan ilahi yang mengejutkan. Gorila, kali ini terserah padamu. Pil iblis tingkat tinggi itu adalah hadiahmu. Patuhlah di masa depan dan kamu akan mendapatkan lebih banyak hal baik. Tidak jauh dari sana, di tengah gelombang nebula dan debu. Tiba-tiba, iblis gorilla yang tingginya hampir sepuluh zang muncul di samping sufang. Setelah dia mencibir, iblis gorilla menggeliat perlahan. Mulut berdarah itu tiba-tiba menghadap ke atas dan mengeluarkan racun gorilla iblis dalam jumlah yang mengejutkan. Racunnya menyebar ke langit, seperti air mancur besar yang mengjulang ke langit. Desis-desis-desis. Namun tu, yang bertarung dengan Tengba, tidak membiarkan Tengba unggul dengan menggunakan kemampuan ilahinya. Namun, sulit juga baginya untuk menghadapi Tengba dalam waktu singkat. Tiba-tiba, nebulanya diledakkan oleh demoniki hitam dan merah. Cairan berwarna merah darah yang menakutkan menekan nebula di sekitarnya dan jatuh dari langit, seperti peri yang menyebarkan bunga. Racun, racun yang sangat mengerikan. Nebula itu terkorosi oleh demoniki dan racunnya hingga mengeluarkan asap putih. Itu seperti air panas yang dituangkan ke kepingan salju, menyebabkan kepingan salju tersebut meleleh dan membentuk lubang besar. Serangan Gorb Demon sangat mengejutkan bagi Namong tu. Ini adalah racun dari iblis rakus dan iblis rakus. Bagaimana bisa ada ahli jalur iblis di sini? Namong tu benar-benar dalam kondisi yang menyedihkan. Dia tidak takut pada Big Goblin, tapi dia khawatir dengan Gorb Demon. Terlebih lagi, Daemon dan iblis tidak mudah untuk dihadapi. Dia melihat sekelilingnya dan melihat bahwa kekosongan itu dipenuhi dengan poison ejection. Jika dia tidak melepaskan pertahanan nebula, pelepasan racun akan melahapnya. Ledakan. Palu meteor itu tiba-tiba terbang dari tangannya dan mendarat dengan keras di pertahanan Namong tu. Pada saat yang sama, sebagian racun mendarat di tubuhnya, merusak lubang di jubah bintangnya. Bahkan Flash Vetus Divine Armor miliknya terkorosi. Sialan, tunggu saja. Namong tu sebenarnya telah melarikan diri. Sungguh orang yang licik dan sulit dihadapi. Setelah terinfeksi racun, dia segera mengaktifkan pedang terbang dan mendorong seni nebula ekstrim hingga ekstrim. Dia menciptakan jalur nebula dengan nebula yang berputar dan mengaktifkan kekuatan pedang terbang untuk melindunginya dari jalur nebula. Nebula pasaj memblokir korosi dari poison ejection. Ini adalah keuntungan dari kemampuan ilahi seorang kultifator manusia. Wawasan Sufang juga diperluas. Kamu tidak bisa melarikan diri. Di depan jalur nebula. Sesosok melayang di udara dan muncul 100 meter di depan Namong tu. Namong tu melihat dan melihat bahwa itu adalah seorang pemuda asing yang sedikit melepaskan iblis ki. Pada awalnya, dia terkejut, tetapi setelah mengukurnya, dia berkata dengan nada menghina, seorang kultifator dao iblis alam delapan dao gua abadi berani menghalangi jalanku. Haha, aku akan membunuhmu dan membawamu kembali bersamaku. Don, aku tidak menyangka kamu bisa menghadapiku hanya karena kamu bisa mengendalikan iblis gorp yang kuat. Namong tu, kamu sudah mati. Sufang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tampak seperti penguasa. Aura dominan dari realem lord dari dunia kecil sudah membara. Bagaimana dia bisa menjadi groto imortal? Meski begitu, dia tetaplah kaisar abadi gua. Huff, auramu luar biasa. Lidahmu yang fasi bahkan lebih mengesankan. Mati. Menggunakan seni nebula ekstrim dan pedang terbangnya untuk membentuk jalur nebula, Namong tu tidak takut pada gua abadi. Dia hanya khawatir ada ahli iblis dao yang lebih kuat di sekitarnya. Tiba-tiba, dia menamparkan pedang terbang beracun di tangannya. Desir. Pedang terbang itu menusuk ke arah Sufang. Hanya dalam satu tarikan napas, itu akan menembus dahinya. Dentang. Tapi siapa yang tahu? Sufang tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, dia melihat pedang terbang itu tiba di depannya. Itu hanya sosok hitam setinggi 10 meter. Pedang terbang beracun itu menusuk sosok hitam itu. Item dao bermutu tinggi seperti itu sebenarnya dikirim terbang oleh sosok hitam itu. Adapun sosok hitam itu, itu adalah raksasa ganas yang tidak bernafas sama sekali. Ini adalah salah satu dari dua boneka penjaga yang dia peroleh di pintu masuk ritus dao iblis kuno. Pada saat yang sama, iblis Gorp, Tengba, dan boneka penjaga telah membentuk situasi di mana Namong Tu terjebak, dan situasi ini juga menjadi alasan mengapa Sufang yakin bahwa dia dapat menghadapi sosok yang berjumlah seribu atau sepuluh ribu kali lebih kuat dari dia dengan budidayanya di alam abadi gua. Puff. Pedang terbang itu dikirim terbang. Di dalam nebula pasaj, Namong Tu memuntahkan seteguk darah lagi. Wajahnya sepucat kertas. Jalur nebula di sekitarnya juga menghilang. Racun Gorp Demon sudah meresap ke dalam tubuhnya. Sufang, yang dilindungi oleh boneka penjaga, bahkan tidak takut dengan item dao bermutu tinggi. Boneka penjaga ini dibuat oleh iblis kuno Baisan, jadi sangat kokoh. Dia bergumam sambil tersenyum mendominasi, Namong Tu, sudah takdir kau bertemu denganku. Aku sudah membenci kultifator bermarga Namong, tapi kau harus bertemu denganku. Kau juga salah satu petinggi di Istana Bintang. Sayangnya, kamu terluka oleh Dai Yi, dan sekarang kamu dijebak olehku. Kecuali jika seorang tetua datang untuk menyelamatkanmu, kamu tidak punya tempat untuk lari. Namong Tu terjerat oleh racun Gorp Demon. Dia meraih pedang terbang itu dan meraung, murid iblis, jangan terlalu bangga pada dirimu sendiri. Ledakan. Siapa yang tahu? Kekuatan besar dari palu meteor menghantamnya dari sisinya. Itu secepat kilat, menghancurkan jalur nebula yang belum tersebar sepenuhnya. Si Yan terpesona lagi. Huff, beraninya kamu bersikap kurang ajar di depan tuanku. Tengba mengjilat bibirnya. Otot-ototnya membengkak saat dia melihat ke nebula passage yang telah dia hancurkan. Saat ini, dia merasakan kepuasan karena melampiaskan kebenciannya. Siapa-siapa-siapa? Tanpa perlindungan jalur nebula, Namong Tu berjuang untuk menstabilkan tubuhnya di bawah racun Gorp Demon. Kulitnya mulai terkorosi dan rontok. Racun Gorp Demon sangat mengerikan. Kepala Namong Tu bahkan mulai terkelupas. Seolah-olah dia masuk ke dalam air mendidih dan hampir mati tersiram air panas. Membelanjakan. Detik berikutnya, dia menginjak pedang terbang beracun dan menyemprotkan nebula ke arah kedalaman racun Gorp Demon. Dia panik dan tidak tahu harus ke mana. Suara mendesing. Motif dan pikirannya tidak bisa lepas dari pandangan Sufang. Boneka penjaga melompat ke udara dan melewati racun Gorp Demon. Ia berhenti di depan Namong Tu dan menebas. Saat Namong Tu mencoba melawan dengan pedang terbangnya, pedang terbang boneka penjaga terlempar. Terlebih lagi, itu benar-benar menghancurkan lengan kanan Namong Tu dengan gusar. Namong Tu berteriak kesakitan. Dia menyemprot nebula itu lagi dan mengusir boneka penjaga itu. Dia berlari menyelamatkan nyawanya seperti orang gila. Hanya ada jalan keluar di matanya. Sebagian besar kulitnya terkelupas. Mau ke mana kamu? Dia terbang beberapa meter lagi dan hendak terbang keluar dari racun Gorp Demon. Namun, ketika Tengba melintas, dia melepaskan Meteor Hammer dan menyerang nebula pertahanan yang disemburkan Namong Tu. Kali ini, Meteor Hammer benar-benar menghancurkan nebula tersebut. Yang hebat ini ingin hidup. Saya tidak pasrah dengan ini. Tubuh fisik Namong Tu hampir hancur. Namun, dia mengertakkan gigi dan membuka matanya lebar-lebar seolah-olah akan terkoyak. Dia masih mengabaikan Gorp Demon, Tengba, dan Guardian Pupet dan fokus untuk melarikan diri. Membelanjakan. Saat dia terbang keluar dari racun Gorp Demon. Dia tidak menyangka ada sosok yang menaiki kipas bulu dan mengikutinya keluar dari racun Gorp Demon. Tangan sosok ini tiba-tiba berubah menjadi awan api. Itu seperti seekor elang yang menerkam mangsanya dari langit. Dengan teriakan nyaring dan menggelegar, ia menyambar kepala Namong Tu. Tangan awan api merah itu menunjukkan kekuatan dan kekuatan suci yang luar biasa. Itu berubah menjadi kekuatan yang membara dan mengguncang seluruh tubuh Namong Tu dari atas kepalanya. Waktu seolah berhenti. Siapa? Siapa? Namong Tu melihat ke samping dengan kaget. Pemuda itu terlihat tenang namun memiliki tatapan yang mendominasi. Sepasang lengan awan api yang terbakar sepertinya mampu membakar segalanya. Su Fang perlahan menarik kembali tangan kirinya. Tangan kanannya berubah menjadi awan api dan memegang erat kepala Namong Tu. Dia tersenyum. Saya tidak menyangka lengan saya memiliki kekuatan super atribut api ketika saya baru saja bergabung dengan benih api cahaya surgawi. Orang pertama yang saya bunuh adalah ahli tak tertandingi dari klan Namong Siu. Namong Siu Siu, Siu Er, Kamu, 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 Namong Tu, yang berada di ambang kematian, mulai meronta dan gemetar. Aku lupa memberitahumu. Aku juga murid istana bintang. Aku murid pertama yang menjadi putra bintang abadi. Kamu harus mengenalku. Kamu tidak bisa, tidak mungkin kamu. Aku mendengar dari Siu Er bahwa dia adalah murid dari balai pelatihan Huang Fu, Huang Fu Sao Ying. Ya, Huang Fu Sao Ying itu adalah aku. Karena aku menyinggung Namong Siu di kompetisi penghapusan arai asal bintang, Namong Jun, Namong Siu sebenarnya ingin membunuhku di arai asal bintang. Saat aku memasuki alam rahasia artefak berharga, dia bahkan diam-diam menggunakan kekuatan klan Namong untuk menyingkirkanku. 1042 Suara Su Fang bagaikan guntur, meledak di depan Namong Tu yang sedang berjuang, segera setelah aku memasuki tanah misteri harta karun, murid berpangkat tinggi itu datang mencari masalah. Dia terang-terangan ingin membunuhku di puncak kolam surgawi. Ini semuanya dilakukan oleh Namong Siu. Tampaknya dia bahkan mencari perlindungan dengan murid khusus bernama Li Tianqi. Kalian semua mengira aku, Su Fang, hanyalah seekor semut. Namong Tu akhirnya memahami asal-usul dan motif Su Fang. Dia meraum dengan enggan, kamu, kamu maniak, kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Si Werku memiliki bakat luar biasa dan merupakan salah satu dari 10 anak bintang abadi. Dia 10 ribu kali lebih berbakat daripada aku. Ketika dia besar nanti, dia pasti akan membalas dendam padaku dan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman. Biarkan aku mati tanpa tempat pemakaman. Dengan senyum tipis, Su Fang meraih Namong Tu, murid berpangkat tinggi, di bawah kelima jarinya, izinkan saya memberi tahu Anda apa yang akan terjadi pada Anda. Saya akan menghilangkan ramuan emas Anda. Anda telah berkultivasi selama hampir 100 ribu tahun, benar. Maaf, ramuan emasmu akan menjadi milikku. Dengan ramuan emasmu, aku akan melangkah ke alam abadi gua jalan ke-9 dan kemudian menjadi dewa surga. Adapun mayatmu, itu akan menjadi mayat goblin besar di bawah komandoku. Ini akan menjadi akirmu, diikuti oleh Namong Siu. Saat aku kembali ke istana bintang setelah aku menjadi kuat, aku akan melenyapkannya sebelum dia dewasa. Aku tidak akan membiarkan dia mengancamku di masa depan. Kamu harus mati seribu kali. Ledakan. Mendengar itu, darah Namong Tu mengalir deras ke kepalanya dan tujuh lubangnya mengeluarkan darah. Dia meronta dan mengutuk Su Fang. Kemudian, lengan kanan Su Fang memancarkan aura yang mendominasi. Kelima jarinya, yang telah berubah menjadi awan api yang menyala-nyala, mengerahkan kekuatan dan kepala Namong Tu langsung hancur seperti semangka. Kabut berdarah menyelimuti Su Fang. Gu-gu. Tubuh tanpa kepala itu mulai memuntahkan darah. Menguasai. Tengba terbang dengan tergesa-gesa. Su Fang mengeluarkan ramuan emas dari mayat Namong Tu dengan kecepatan kilat, bersama dengan banyak cincin penyimpanan dan pedang terbang beracun. Dia kemudian melemparkan mayat itu ke Tengba dengan dingin. Kali ini, Tengba telah melakukan pelayanan yang baik. Mayat seorang ahli yang tiada taranya adalah hadiahnya. Mungkinkah ini adalah keberuntungan yang dihasilkan dengan mengolah Kivalet hamil besar dan menyatu dengan roh hukum Kivalet? Belum lama ini, dia memperoleh segalanya dari perbendaharaan iblis kuno Baisan. Sekarang dia baru saja melarikan diri dari Core Melting World, dia tidak menyangka akan membunuh musuh kuat yang mengancam nyawanya di Star Palace. Dia bahkan memperoleh golden elixir dan banyak harta lainnya. Sambil berpikir, dia menyerap boneka itu, iblis rakus, dan Tengba ke dalam tubuhnya. Dia buru-buru menggunakan devil key untuk menyembunyikan auranya dan menghubungi daiyi. Ketika dia sampai di reruntuhan gunung yang rata, dia kebetulan melihat Lady Yellow Moon dan King Black Python menunggu di luar ledakan dengan luka-luka. Mereka tidak berani melangkah ke dalam gelombang debu di depan mereka. Mereka menggunakan kemampuan kesempurnaan luar biasa untuk melihat menembus gelombang debu. Tanpa diduga, yang mereka lihat adalah nebula yang terbakar itu telah berubah menjadi pedang nebula raksasa yang panjangnya ratusan kaki. Pedang besar nebula ini memiliki pedang pembunuh pedang meteor dan bagian dari formasi pedang pembunuh tujuh bintang. Jelas sekali bahwa ini adalah serangan tiada taraf yang dilakukan oleh penatua Sui Ningcuan. Sui Ningcuan tidak terlihat. Namun, nebula terbakar megah yang dilepaskannya mampu menekan area seluas ribuan kaki. Daerah itu ditutupi oleh nebula yang terbakar dan meluas hingga beberapa mil. Itu adalah kekuatan ilahi dari seni nebula ekstrim dari konstelasi sembilan surga. Langkah ini, Su Fang merasakan hawa dingin di hatinya. Dia bertanya-tanya kapan dia bisa melakukan serangan yang menantang surga. Seni nebula ekstrim dari konstelasi sembilan surga. Ini adalah pertama kalinya Su Fang melihat serangan yang begitu merusak. Terlebih lagi, di tanah terpencil inilah, mengubah beberapa mil tanah terpencil menjadi reruntuhan. Begitulah kuatnya sang tetua. Ka, di dalam nebula yang terbakar, pedang nebula besar itu terus-menerus menekan semacam kekuatan yang mengejutkan. Tiba-tiba, suara pecah yang menyenangkan datang dari pedang besar itu. Setelah itu, Dai Yi Yi dengan dingin mengejek, saya melihat bahwa Anda telah berkultivasi selama ratusan ribu tahun. Saya merasa bahwa Anda telah melampaui Aotian dan Wu Hen. Seratus ribu tahun yang lalu, Aotian dan Wu Hen sudah sekuat kamu, atau bahkan lebih kuat dari kamu. Orang bodoh seperti kamu berani bersaing dengan matahari dan bulan. Suara marasui ningcuan bergema dari nebula, dasar kentut tua. Saat itu, Aotian Chang Hen menindasmu, dan kamu masih membela dia. Kalian berdua memang bersama. Kami berdua adalah tetua, tetapi dalam hal kekuatan dan karakter, kamu jauh lebih rendah daripada Aotian Chang Hen. Aku, Dai Yi Yi, menyukainya. Dia jenius, dan orang terkuat di hatiku. Dia berani mengambil tanggung jawab atas. Ledakan. Tiba-tiba, aura iblis menyembur keluar dari pedang nebula besar yang ditekan oleh pedang tersebut. Pedang nebula besar itu bergetar dan segera hancur. Sosok berjubah bintang dilemparkan ke dalam barisan bersama dengan pedang besar itu. Melihat ini, Su Fang menghela napas lega. Sui ningcuan jelas telah dikalahkan. Tiba-tiba, mata Su Fang berbinar. Dia meninggalkan Dewi Huang Yue dan Raja Piton Hitam dan terbang menuju pecahan gelombang debu dan aura pedang dalam jumlah besar. Hua Hua. Terbang menuju aura pedang yang menghilang, Su Fang terguncang oleh kekuatan yang tersisa. Dia tidak punya pilihan selain memanggil mata-mata pedang tanpa ampun dan menggunakan 18 pedang terbang untuk membentuk pertahanan. Ketika dia terbang ke tengah, dia kebetulan melihat Dai Yi Yi mengusir Sui ningcuan. Dia adalah seorang penatua, tapi dia berakhir dalam kondisi seperti itu. Dai Yi tidak terluka, tetapi Su Fang dapat melihat bahwa dia telah menghabiskan banyak energi vitalnya. Su Fang terbang mendekat dan berkata, Aku terkejut kamu bisa membunuh ahli dari Istana Bintang. Meskipun dia tidak sekuat Sui ningcuan, dia juga tidak lemah. Kemampuannya mirip dengan Raja Piton Hitam atau bahkan sedikit lebih kuat. Hanya Nyonya Huang Yue dan Raja Piton Hitam yang bisa menghadapinya bersama-sama. Su Fang mengangguk, Itu semua berkat iblis gorila dan goblin besar yang senior berikan padaku. Dengan bantuan mereka, aku bisa menggunakan mata-mata pedang tanpa ampun untuk membunuh bajingan itu. Ya, orang ini adalah tetua dari Istana Bintang. Hari ini, aku akan membunuhnya dan memberitahu altian Changhen dan Istana Bintang. Berapa besar kebencian yang saya miliki terhadap Star Palace dalam seratus ribu tahun terakhir. Tiba-tiba, Dai Yi melambaikan tangannya dan meraihnya. Gelombang debu di depannya berguling dan ada seseorang di dalamnya. Itu adalah penatua Sui Ningcuan. Sui Ningcuan dimutilasi dengan parah dan matanya dipenuhi amarah. Iblis, wanita iblis, kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Para ahli dari Star Palace akan datang dan mengulitimu hidup-hidup. Jika aku membunuhmu sekarang, mayatmu akan menjadi makanan bagi jenderal iblisku. Dai Yi sangat marah hingga dia melambaikan tangannya dan ingin menghancurkan Sui Ningcuan. Senior, aku membutuhkan ramuan emasnya. Su Fang menatap aura iblis yang menakutkan itu. Bang! Dai Yi memukul kepala Sui Ningcuan tepat pada waktunya. Dengan satu pukulan, bukaan ilahi Sui Ningcuan hancur, kekuatan sihirnya tersebar dan roh primordialnya runtuh. Dai Yi melemparkan mayat itu kepada Su Fang, aku sudah memberimu mayatnya, sungguh menjijikkan untuk dilihat. Terima kasih, Senior. Saya akan menerobos alam wawasan dao ke-8 dan melangkah ke alam wawasan dao ke-9. Mayat itu begitu bagus sehingga Su Fang secara alami membutuhkannya. Tapi yang dia inginkan adalah gold elixir. Dia hanya memiliki mayatnya. Mayat tetua seperti itu secara alami harus dibagikan dengan goblin besar di pagoda 6 jalan. Namun, mereka jauh lebih kuat. Tinggalkan tempat ini. Kali ini, kami membunuh ratusan murid istana bintang dan bahkan Sui Ningcuan yang kebetulan lewat dan pergi ke dunia peleburan inti untuk mencari tempat pelatihan kaisar iblis. Kurasa Istana Bintang akan segera merasakannya dan mengirimkan A sejumlah besar ahli untuk membunuh kita. Jika kita tidak pergi sekarang, kita tidak akan bisa pergi. Dai Yi tiba-tiba melihat ke belakang. Nyonya Huang Yun dan Raja Black Python telah tiba. Dia menganggup dan melepaskan kekuatan besar yang berubah menjadi energi spiritual khusus. Itu menyapu semua orang dari perbatasan berbahaya dari Core Melting World. Nak, sudah waktunya kamu kembali ke Star Palace. Beberapa jam kemudian, aura pengendali energi spiritual tiba-tiba menghilang dan Su Fang, Nyonya Huang Yun, dan Raja Piton Hitam muncul satu demi satu. Dai Yi menunjuk ke area berbahaya di depan mereka dengan acuh-ta'acuh. Ini adalah perbatasan dunia bintang Huang Z. Jauh di depan kita ada kehampaan tak berujung, yang juga merupakan arah konstelasi sembilan surga. Kembalilah dan berkultivasi benar. Di dunia ini, hal terpenting tentangmu adalah kekuatanmu. Jika kamu tidak memiliki kekuatan, tidak ada yang akan melihatmu kemanapun kamu pergi. Jaga dirimu. Su Fang tidak menyangka akan mencapai perbatasan tanah terpencil hanya dalam beberapa jam. Ini menghemat waktu beberapa bulan dan dia segera membungkuh. Terima kasih, senior. Harap berhati-hati juga. Jika Star Palace ingin membunuhku, itu tidak akan semudah itu. Namun, mulai sekarang, aku membunuh seorang tetua Sui Ning Chuan dan menjadi musuh yang harus dihilangkan oleh Star Palace. Itu bagus juga. Star Palace dan aku telah melakukannya musuh selama seratus ribu tahun. Seratus ribu tahun kemudian. Dai Yi tiba-tiba mengembunkan Suan Guang dan menyerahkannya kepada Su Fang. Setelah kamu kembali, pergilah ke puncak Aotian jika kamu punya waktu. Ada tempat bernama Line Valley di sana. Pergi ke lembah dan temukan benda yang dirasakan segel ini. Keluarkan dan bakar di tempat. Apa itu? Kamu akan tahu setelah kamu mengeluarkannya. Itu tidak penting. Juga, jangan percaya pada sekte terkenal itu. Star Palace hanyalah salah satunya. Chi. Meninggalkan senyuman mengejek. Dai Yi, Lady Yellow Moon dan Black Python King menghilang dengan getaran aura iblis. Lembah garis. Melihat Suan Guang di tangannya, dia menyegelnya di tubuhnya. Setelah membandingkannya dengan peta, dia tidak terbang keluar dari dunia astral Huang Z. Sebaliknya, dia terbang menuju reruntuhan yang dingin dan terpencil di sebelah kanan. Ada banyak gunung di kedalaman reruntuhan. Su Fang menemukan sebuah lembah dan membiarkan dua tentara boneka iblis berjaga di sekitarnya. Dia juga memasang penghalang besar untuk menutupi lembah di dekatnya. Teng Ba datang ke pinggiran untuk bersembunyi dan membiarkan dia mengendalikan barisan. Kemudian, puluhan ribu komandan junior muncul di lembah dan mulai berkultivasi kembali. Su Fang menggunakan teknik transformasi wadah untuk memurnikan mayat dua penggarap iblis yang telah dibunuh Teng Ba sebelumnya dan mayat Sui Ningcuan yang dia peroleh kali ini di depan sejumlah besar komandan junior. Dia juga menggabungkannya dengan sejumlah besar pelet langit abadi Yin Yang. Mereka berubah menjadi pelet langit abadi Yin Yang yang mengandung energi darah yang mengejutkan dan diberikan kepada komandan junior untuk diolah. Adapun dia, dia sudah duduk di altar dan mengeluarkan inti emas Namong Tu. Dia segera menggunakan susunan untuk menutup reruntuhan di sekitarnya dan mulai menyerap kekuatan inti emas. Kali ini, saya memperoleh inti emas dari dua ahli. Itu tidak terduga. Saya berencana menggunakan sumber daya iblis kuno Bai San untuk menerobos. Saya tidak menyangka dapat melakukannya hanya dengan dua inti emas. Dia mulai menyerap inti emas dengan panik. Meskipun sebagian besar kekuatan inti emas Namong Tu telah dikonsumsi sebelumnya, kekuatan yang tersisa cukup bagi Su Fang untuk menembus level tanpa masalah. Di kedalaman tubuhnya, roda Dao Surgawi berbentuk spiral dengan 18 yang meridian adalah keberadaan ajaib yang disebut roda Yin Yang Dao. Semua yang meridian menggunakan fragment dunia sebagai pusat untuk menyerap energi dalam tubuh Su Fang. Mereka bergabung dengan pecahan dunia dan segera melahirkan kekuatan dunia Yin Yang yang ajaib. Roda Yin Yang Dao melampaui hukum kultivasi dan menggunakan metode baru untuk memungkinkan keseluruhan kekuatan Su Fang memasuki kondisi 9 yang 9 transformasi. Dapat dikatakan bahwa Su Fang akhirnya memulai jalur transformasi 9 yang 9. Cii. Tidak lama kemudian, ketika inti emas Namong Tu hendak pecah, aura kesengsaraan yang mengejutkan muncul dari tubuh Su Fang. Dia akan menerobos. Dia buru-buru menelan kekuatan inti emas yang terakhir ke dalam tubuhnya. Dia mulai menyambut baik serangan, terobosan, dan transformasi yang berulang-ulang. Api kesengsaraan membakar hingga ratusan kaki. Delapan tanda Dao di tubuhnya akhirnya mencapai sembilan. Angka sembilan melambangkan kesempurnaan langit dan bumi. Bagi Su Fang, dia juga telah melangkah ke alam terakhir dari Gua Abadi, alam sembilan Dao Gua Abadi. Setelah mengambil langkah ini, puncak di depannya adalah alam Gua Abadi. Selama dia melewati puncak ini, dia akan berada di alam mengejutkan lainnya. Alam Surga Abadi 1043 Inti emas yang kuat dari Namong Tu Kiang ditelan oleh Gua Abadi Su Fang. Inti emas ahli seperti itu hanya membawa terobosan bagi Su Fang. Bisa dibayangkan betapa dalamnya tubuh fisiknya. Api kesengsaraan menyelimuti dirinya. Sepertinya dia masih menerobos dan melangkah ke alam Gua Abadi, tapi dia sudah mulai merasakan gurun dengan alam baru. Pertama, dia merasakan gurun itu dipenuhi pasir bintang yang menakutkan. Ini karena dunia memiliki energi, tetapi pasir bintang melayang di dalam energi tersebut. Inilah sebabnya mengapa sulit bagi para penggarap dan Big Goblin untuk bertahan hidup di gurun. Su Fang dapat melihat lebih banyak energi dari pasir bintang, dan dia dapat melihat lebih banyak kehampaan tanpa pasir bintang. Setelah menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa, api kesengsaraan menghilang. Dia segera merasakan lebih dari 5 km gurun, hampir 20 km. Dalam jarak ini, dia dapat melihat sebagian besar dengan jelas dan mendengar gambaran umumnya. Terutama laut darah mata air kuning yang terus dia budidayakan, dia juga bisa merasakan beberapa aura kehidupan bergerak secara ritmis dalam kisaran ini. Aura kehidupan ini adalah semua jenis binatang iblis dan bahkan tumbuhan. Laut darah musim semi kuning juga merupakan teknik budidaya fisik. Itu menyatu sempurna dengan tubuh fisik yang disempurnakan, tubuh sejati teratai hitam, dan tubuh sejati transformasi darah, menyebabkan kemampuan penginderaan yang disempurnakan berubah. Dapat dikatakan bahwa Su Fang dapat memahami semua pergerakan dalam jarak 10 km dari gurun. Ketika dia memeriksa perubahan pada tubuhnya, dia pertama kali melihat tubuh fisik yang baru dan besar. Ada 9 tanda dao didantiannya, asal inti emas, bukaan dewa, dan lapisan selaput daging. Ini adalah tanda daonomologis dari alam abadi gua. Gua surgawi asal inti emas lebih besar, hampir menempati 10% luas permukaan inti emas. Ia merasakan penyerapan energi dalam tubuhnya beberapa kali lebih cepat. Jika Su Fang memiliki inti emas dan bukan void, maka fokus dari setiap terobosan di alam abadi gua adalah mengolah gua surgawi. Ukuran gua surgawi dan tingkat integrasi dengan inti emas menentukan fondasi gua abadi. Gua surgawi dan inti emas adalah asal mulanya. Tentu saja, semakin luar biasa mereka, semakin kuat pula mereka. Secara alami ada perubahan lain setelah menerobos alam gua abadi. Api sejati yang murni menyala perlahan di meridiannya, dan awan api ilusi dari api surgawi cahaya surga membakar di meridian, meridian, dan daging yang miliknya. Meridian di lengannya hampir berubah menjadi sungai api. Dia kemudian melihat roda yin yang dao didantiannya. Roda yin yang dao layak disebut roda dao surgawi. Sepertinya cincin pertumbuhan pohon kuno atau pusar manusia. Begitu misterius dan luas. Sekarang, selain awan api ilusi dan api primordial yang murni, yang ada hanya roda yin yang dao yang dibentuk oleh delapan belas yang meridian di kedalaman tubuhnya. Roda dao, itulah roda dao surgawi. Menurut deskripsi wanita misterius itu, itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dikembangkan oleh para jenius yang tiada taranya. Itu memberi Sufang perasaan seperti sebuah dunia. Sebuah dunia dalam keadaan spiral lahir di tubuhnya, terus-menerus membentuk dunia yang ki yang indah. Fragmen dunia di tengah roda yin yang dao juga menyerap energi lebih cepat, tapi tidak terlalu menakutkan. Bagaimanapun, fragment dunia tidak mudah untuk dikembangkan. Seluruh tubuhku terasa berbeda. Roh esensi, tubuh fisik, inti emas, yang meridian, api klasik, kemampuan surgawi, kekuatan Dharma, dan harta Dharma. Ketika saya mencapai puncak alam gua abadi, saya merasa seperti sedang berdiri di ujung dunia. Tapi ini masih jauh dari cukup. Saya awalnya berencana untuk kembali ke konstelasi 9 surga dan menerobos ke surgawi abadi siapa yang mengira bahwa saya secara tak terduga akan mendapatkan dua inti emas. Sebaiknya aku tinggal di tanah terpencil dan mencoba menerobos ke alam surgawi abadi. Alam astral rawa sunyi terasa seperti tanah yang diberkati bagiku. Pertama kali, aku memperoleh kuali debu hampa, kipas bulu, dan harta Dharma lainnya. Sekarang, saya memperoleh seratus kebajikan bidang Dao Iblis kuno dan menjelajahi rahasia bidang Dao Kaisar Iblis. Saya bahkan mendapatkan dua inti emas untuk menerobos ke alam surgawi abadi. Saat aku kembali ke konstelasi 9 surga sebagai dewa surgawi, aku bahkan tidak perlu takut pada musuh. Mari kita lihat siapa di antara kalian yang bisa menginjak kepalaku. Untuk menerobos ke alam surgawi abadi, saya harus menyerap inti emas penatua sui ningcuan. Sebagian besar kekuatan inti emas telah dikonsumsi oleh Daiyi. Kekuatan yang tersisa cukup bagi saya untuk menerobos ke alam surgawi abadi. Selanjutnya, inti emas diisi dengan ki klasik dan kekuatan dunia. Menyerap inti emas itu seperti sebuah berkah. Saat dia secara bertahap beradaptasi dengan tubuh fisik alam 9 daogua abadi, Su Fang juga mulai mengembangkan berbagai kemampuan ilahi. Pada saat yang sama, dia juga bersiap untuk menerobos ke alam surgawi abadi. Untungnya, dia sekarang memiliki sumber daya yang tidak ada habisnya. Dia 100 persen yakin bahwa dia bisa menerobos ke alam surgawi abadi. Dia mengeluarkan sejumlah besar ramuan untuk dikonsumsi oleh Komandan Junior dan Dewa Iblis. Bahkan 12 budak yang mengolah mata-mata pedang tak berperasaan juga menerima banyak ramuan. Setelah berkultivasi beberapa saat, dia memanggil Void Daskauldron dan memasukinya. Selamat tinggal! Selamat tinggal! Selamat tinggal! Tak lama setelah duduk bersilah, tubuhnya mulai hancur. Segera, tubuhnya menghilang dan berubah menjadi laut darah mata air kuning yang lebarnya lebih dari 50 kaki. Wajah manusia dengan cepat memadat darinya. Aku juga harus bersiap untuk memasuki Dojo Kaisar Iblis Mata Air Kuning di masa depan. Aku harus mengolah laut darah mata air kuning hingga tingkat tertentu dalam beberapa tahun ini. Gu-gu-gu! Air darah laut darah mata air kuning berangsur-angsur menggelembung dan terbakar dengan asap berwarna darah. Sufang merasa seluruh tubuhnya terbenam dalam air darah, seolah-olah sedang terbakar. Namun, tidak ada rasa sakit di wajahnya. Dia hanya fokus. Jelas, mengolah laut darah mata air kuning tidaklah mudah. Tubuh sejati transformasi darah. Tubuh sejati teratai hitam. Kesempurnaan tubuh fisik. Dia juga menggunakan kemampuan tubuh fisiknya. Gelembung darah semakin banyak muncul. Dia juga mengendalikan yang imortal untuk menggunakan kekuatan transformasi kuali untuk menyempurnakan pil esensi abadi bermutu tinggi. Obat mujarab bermutu tinggi. Sufang punya terlalu banyak. Dia memperoleh ramuan bermutu tinggi yang tak terhitung jumlahnya dari dojo setan kuno seratus kebajikan. Yang paling banyak dia peroleh adalah ramuan bermutu tinggi. Namun, pil esensi abadi bermutu tinggi ini tidak diperoleh dari dojo iblis kuno. Dia telah mengumpulkannya sebelumnya. Dia tidak ingin menyerap ramuan kuno bermutu tinggi. Dengan wilayahnya saat ini, akan sangat sulit untuk menelannya. Itu juga tidak mudah untuk digabungkan dengan pil esensi abadi modern bermutu tinggi. Alam abadi gua dan alam abadi surgawi hanya bisa menelan ramuan abadi kelas menengah. Dibutuhkan waktu kurang dari setengah dupa untuk transformasi kuali untuk menyempurnakan ramuan abadi bermutu tinggi. Itu berubah menjadi sejumlah kecil cairan spiritual dan dituangkan ke laut darah mata air kuning. Ada getaran korosif yang hampir tertelan. Dalam sekejap, kepulan asap putih membubung. Sufang dengan nyaman menikmati menyerap kekuatan obat dari ramuan abadi bermutu tinggi. Itu membawa berbagai kemampuan ke laut darah mata air kuning. Hal ini membuatnya lebih mudah untuk menggunakan tubuh sejati transformasi darah, tubuh sejati terate hitam, dan tubuh fisik kesempurnaan. Ramuan abadi bermutu tinggi seperti itu sangat berharga dan mewah bagi dewa gua. Itu juga merupakan eksistensi yang tidak bisa disempurnakan. Itu bisa membawa kekuatan obat yang luar biasa ke gua abadi. Saat dia terus berkultivasi, Sufang sebagian besar masih menelan pil esensi abadi kelas menengah. Ramuan abadi tingkat tinggi menghabiskan terlalu banyak kemampuan kendalinya. Dia bisa dengan mudah menyerap ramuan abadi kelas menengah kapan saja. Setelah sekian lama, Sufang berubah menjadi wujud manusianya. Laut darah mata air kuning menghilang. Setelah dia terbang keluar dari transformasi kuali, dia duduk bersila di altar. Dia ingin mengeluarkan pembuluh darah roh yang diperoleh dari dojo iblis kuno untuk membuat altar dan menerobos. Namun, dia merasa hal itu sama sekali tidak diperlukan. Dengan fondasi dan kekuatannya saat ini, dia dapat mengandalkan dirinya sendiri untuk menerobos ke alam abadi surgawi. Raja-raja Wali Senior, aku akan memberimu ramuan abadi bermutu tinggi. Kamu bisa melampaui manusia dan menahan kekuatan obat dari ramuan ini. Satu ramuan akan bertahan lama untukmu. Dia tiba-tiba muncul dan muncul di depan Raja Bulu Hijau, Penyu Abadi, Bai Ling, Zhu Huang, Yang Mulia Iblis Tongtian, Wuling Goblin, dan lebih dari selusin goblin besar kuat lainnya. Dia juga meminta Katak Lusiong untuk datang dan memberikan masing-masing 10 ramuan abadi bermutu tinggi kepada goblin besar khusus ini. Mungkin perlu waktu beberapa tahun untuk mencernanya sepenuhnya. Ramuan abadi bermutu tinggi untuk dibudidayakan oleh Big Goblin. Mungkin hanya Su Fang yang begitu murah hati. Raja Bulu Hijau, Penyu Abadi, Bai Ling, Zhu Huang, dan Goblin besar lainnya terus bertambah kuat. Di antara mereka, kekuatan Bai Ling hampir sama dengan Su Fang. Kekuatan Raja Bulu Hijau, Penyu Abadi, dan Zhu Huang juga semakin dekat. Mereka semua memiliki kekuatan surgawi abadi. Sekarang, Big Goblin ini tidak hanya memiliki ramuan yang tiada taranya, tetapi mereka juga memiliki harta dharma yang luar biasa dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Mereka bahkan melampaui murid dari vaksi utama di konstelasi sembilan surga. Setelah mengobrol dengan Green Feather King sebentar, Su Fang kembali ke altar mantra dan mulai menerobos ke alam surgawi abadi. Dia mengeluarkan inti emas Sui Ningchuan. Inti emas ini telah kehilangan sebagian besar kekuatannya, tetapi keseluruhan segel dan kekuatan sucinya masih ada. Terutama kekuatan dunia yang telah dikembangkan Sui Ningchuan selama bertahun-tahun, yang telah menetap di dalamnya. Selain itu, Su Fang juga mengembangkan seni kecil sembilan bintang surgawi, yang setara dengan kekuatan inti emas. Sangat mudah baginya untuk menyerap inti emas, seperti bagaimana dia menelan inti emas namong tu. Kekuatan ilahi dari formasi susunan mulai meledak. Su Fang mengaktifkan kekuatan dharmanya untuk menyelimuti inti emas. Dia juga perlahan melepaskan kekuatan dharmanya. Berdengung. Kekuatan asal yang sama dengan mudah mengguncang inti emas. Inti emas bergetar seperti bola salju dan mulai melepaskan beberapa segel ajaib. Cahaya kemasan samar seperti kekuatan terus melonjak. Su Fang membuka matanya dan menyerap kekuatan ini ke matanya. Ketika kekuatan ini memasuki tubuhnya, itu menyebabkan Vital Qi di tubuhnya melonjak dan menyatu langsung dengan Vital Qi Su Fang. Awalnya membentuk aliran Vital Qi, kemudian terus menyerap kekuatan inti emas dan berubah menjadi sungai panjang Vital Qi. Akhirnya menjadi sungai yang bergelombang. Tubuh fisik Su Fang hampir tidak mampu menahannya. Menelan inti emas adalah hal yang sangat berbahaya. Kekuatan inti emas adalah inti dari Vital Qi. Sekali di dalam tubuh menjadi tidak terkendali, itu akan seperti bom yang meledak di dalam tubuh, menghancurkan tubuh fisik. Terutama inti emas dari raksasa seperti Sui Ningcuan, bahkan lebih menakutkan. Sekalipun Su Fang memiliki tubuh fisik yang sempurna, akan sulit baginya untuk menanggungnya. Untungnya, dia memiliki kekuatan asal yang sama dengan inti emas. Jika tidak, tubuh fisiknya akan dihancurkan oleh kekuatan inti emas. Sungai panjang Vital Qi terus mengalir di tubuhnya. Su Fang mencoba yang terbaik untuk mengontrol kekuatan dan menuangkannya ke dalam 18 meridian yang dari roda Yin Yang Dao. Sekarang setelah bertemu dengan meridian yang, tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, ia menjadi tenang dan diserap oleh fragment dunia. Fragment dunia berputar lebih cepat. Tampaknya fragment dunia membutuhkan aliran. Ranah Su Fang terlalu rendah. Jika dia bukan seorang ahli, akan sulit baginya untuk menggabungkan fragment dunia dengan tubuh fisiknya. Untungnya, pada saat ini, Su Fang memiliki kekuatan inti emas dan kekuatan magis roda Yin Yang Dao. Sekarang, dia benar-benar bisa mengendalikan kekuatan inti emas. Ini bagus. Saya bisa menelan dan meningkatkan Vital Qi saya seperti ini. Saya akan segera mencapai puncak alam abadi Gua Dao ke-9, tetapi kekuatan fisik saya masih perlu ditingkatkan selangkah demi selangkah. Sebaiknya aku menelan pil abadi bermutu tinggi. Kekuatan obatnya dapat meningkatkan kekuatan hidupku dan juga membantuku mengendalikan kekuatan inti emas. Tiba-tiba, sebilah pisau tajam mengembun di tangan kanannya, dia menyayat dadanya dan luka berdarah sepanjang jari muncul. Pil esensi abadi lainnya muncul di telapak tangannya. Itu adalah pil esensi abadi bermutu tinggi, sedikit lebih kecil dari pil esensi abadi tingkat menengah. Semakin tinggi kualitas pil esensi abadi, semakin kecil ukurannya. Pil esensi abadi tingkat rendah seukuran buah lengkeng, pil esensi abadi tingkat menengah sedikit lebih kecil, dan pil esensi abadi tingkat tinggi jelas lebih kecil dari pil esensi abadi tingkat rendah. Dia memasukkan pil esensi abadi ke dalam lukanya dan mengaktifkan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa. Sejumlah besar pembuluh darah menutup lukanya. Lalu, tubuhnya mulai bergetar. Selain itu, kekuatan inti emas melonjak ke dalam tubuhnya. Sufang benar-benar merasa tubuh fisiknya seperti gunung berapi yang akan meletus. Perasaan ini adalah kekuatannya terlalu kuat. Jika tingkatan seseorang tidak cukup tinggi, mereka tidak dapat mengendalikan tubuh fisiknya. Berbeda dengan pencerahan. Pencerahan dikendalikan oleh seorang ahli di sampingnya, tetapi Sufang hanya bisa mengendalikannya sendiri. Rasa sakit itu terbukti dengan sendirinya. Untungnya, ia memiliki tubuh fisik yang luar biasa. Kekuatan dharmanya juga sangat kuat. Selain itu, dia memiliki kekuatan roda yin yang dao. Dia hampir tidak bisa mengendalikan kekuatan inti emas dan pil esensi abadi untuk meledak di tubuhnya pada saat yang bersamaan. Dia bertahan selama lebih dari setengah tahun. Aura mengejutkan membara di matanya. 1044 Aura membara ini karena kekuatan Sufang telah mencapai puncaknya. Itu juga berarti bahwa dia akan menerobos ke alam surgawi abadi. Tiba-tiba, Luo Zai mengingatkannya, saat ini, inti emasmu masih memiliki sebagian kekuatannya. Ditambah dengan kekuatan pil bermutu tinggi, kamu tidak perlu terburu-buru menerobos ke alam surgawi abadi. Sebaliknya, masuki kuali debu hampa dan gunakan sisa kekuatan inti emas dan kekuatan pil untuk mengolah laut darah mata air kuning. Jika tidak, sebagian besar kekuatan inti emas Anda akan terbuang sia-sia. Saya mengerti, lebih baik jika itu cocok untuk saya. Untungnya, Luo datang tepat waktu. Jika tidak, Sufang akan menerobos ke alam surgawi abadi dalam sekejap. Siapa yang tidak ingin menerobos, meningkatkan wilayahnya, dan mengubah kekuatan mereka. Untuk waktu yang lama, Sufang menjadi orang yang lemah di dunia besar. Dia tahu ketidakberdayaan orang yang lemah, jadi dia sangat ingin menerobos ke alam abadi sejati dan alam gua abadi. Sekarang dia berdiri di tepi alam surgawi abadi, yang merupakan mimpinya, bagaimana mungkin dia tidak ingin menerobos. Luo zai seperti sambaran petir yang menyambarnya. Setelah menenangkan diri, dia melepaskan void das cauldron dan memasukinya. Ketika dia sampai pada kekosongan kuali, dia menggunakan laut darah mata air kuning untuk mengubahnya menjadi kondisi berdarah yang mengejutkan setinggi lima kaki. Inti emas melayang di air berdarah. Selain itu, Sufang tidak perlu mengendalikan laut darah mata air kuning dan kekuatan tubuhnya. Air berdarah itu menggelegak dengan derasnya. Ketika dia terus mengendalikan laut darah mata air kuning untuk menyerap dampak kekuatan inti emas, air berdarah itu melonjak lebih deras lagi. Sufang juga mengeluarkan sejumlah besar pil abadi tingkat rendah dan menengah dan melemparkannya langsung ke laut darah mata air kuning. Dengan ranah dan kemampuannya saat ini, menelan pil abadi kelas menengah secara langsung bukanlah masalah. Kali ini, kekuatan inti emas sudah mengejutkan. Sufang melemparkan sejumlah besar pil abadi, menyebabkan laut darah mata air kuning selebar lima kaki mulai terbakar. Sejumlah besar gelembung berdarah muncul, seolah-olah air berdarah itu sedang mendidih. Terlebih lagi, di bawah pengaruh jarak ganda, Sufang tidak perlu khawatir tubuhnya akan rusak atau terluka parah. Ini karena dia sudah dalam kondisi darahnya hancur. Laut darah mata air kuning sungguh ajaib. Tidak peduli seberapa besar kekuatan yang Anda miliki, betapa menakutkannya Anda, atau betapa ganasnya kehancuran Anda, laut darah mata air kuning tetaplah laut darah mata air kuning. Ini adalah niat awal Luo. Dia tahu bahwa laut darah dunia bawah dapat menahan dampak yang sangat besar. Selain itu, Sufang sudah berada di puncak alam dao ke-9 dari gua abadi. Dengan kekuatan jindan yang lebih besar, dia mungkin juga mengambil kesempatan untuk mengolah laut darah dunia bawah. Bagi Sufang, alam abadi surgawi adalah sesuatu yang dia cari seperti sekawanan lebah. Itu adalah mimpi. Itu adalah kepercayaan diri untuk tidak diintimidasi ketika berhadapan dengan para ahli. Itulah mengapa kepalanya dipenuhi dengan pemikiran untuk menerobos ke alam abadi surgawi. Sebaliknya, dia kehilangan kesempatan bagus untuk mengolah laut darah mata air kuning. Di bawah perpaduan dan pengaruh kekuatan yang luar biasa ini, laut darah mata air kuning membentuk momentum yang melonjak. Sejumlah besar api darah air terbakar di dalam Crucible Transformation Cauldron seperti bola api. Bagaimana, kamu seharusnya bisa menggunakan sebagian kekuatan laut darah mata air kuning sekarang? Setelah beberapa saat, Luo berbicara lagi. Sufang tidak banyak berpikir. Dia benar-benar ingin melihat apakah dia bisa menggunakan kemampuan ilahi atau kemampuan fisik dengan mengaktifkan laut darah mata air kuning. Dia memutuskan untuk fokus pada kemampuan fisiknya. Tubuh fisiknya adalah keahliannya. Dalam sekejap, dia mengaktifkan tubuh sejati terate hitam dan merasakan kis sejati yang melonjak dan aliran aura kehidupan di kedalaman laut darah mata air kuning. Dia mulai melepaskan benang darah terate hitam yang samar-samar bisa dia rasakan. Dia hanya bisa merasakan sekitar selusin benang darah terate hitam. Level macam apa ini? Dalam wujud manusianya, Sufang bisa merasakan benang darah terate hitam yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya dan juga bisa mengendalikannya. Namun, di negara bagian laut darah mata air kuning, dia hanya bisa merasakan beberapa lusin benang darah. Bentuknya kurang dari sepersejuta bentuk manusia. Ini cukup untuk menunjukkan betapa sulitnya mengolah laut darah mata air kuning. Untungnya, meski hanya sedikit benang darah terate hitam, dia masih bisa mengendalikannya secara perlahan melalui kemampuan fisiknya, terutama aura kehidupan dan kekuatan dunia yin yang. Setelah mengaktifkannya berulang kali, butuh waktu lama hingga benang darah terate hitam merembes keluar dari air darah yang melonjak. Seolah-olah sutra tumbuh dari air darah. Mengapa aku tidak mengaktifkan kayu penjinak naga? Lengan kiriku telah menyatu dengan kayu penjinak naga sejak dunia kecil. Kekuatan elemen kayu telah lama melampaui kemampuan lainnya. Tiba-tiba, ekspresi gugup Sufang menjadi rileks. Setelah mengambil nafas, bagian dari benang darah terate hitam menghilang. Sufang mulai mengaktifkan kekuatannya, dan air darah di samping wajah manusia perlahan berubah menjadi lengan kiri. Setelah lengan kiri muncul, kelima jari terbuka lebar, dan sejumlah besar life Suan Guang menyembur keluar dari telapak tangan. Setelah sekian lama, sebuah kuncup tumbuh dari kehidupan Suan Guang dan perlahan-lahan berubah menjadi cabang dan daun sepanjang satu kaki. Namun, perubahan setelahnya berjalan sangat lambat, sedikit demi sedikit. Jika dia dalam wujud manusia, dia pasti sudah menumbuhkan banyak cabang, daun, atau akar. Namun, ini masih lebih baik daripada mengendalikan benang darah terate hitam. Kemampuan elemen kayuku juga telah menurun sejauh ini. Budidaya laut darah mata air kuning jauh di luar imajinasiku. Aku tidak tahu bagaimana kaisar iblis mata air kuning berhasil mengembangkan kemampuan fisik yang tiada taranya. Saya hanya bisa berkultivasi secara perlahan. Laut darah mata air kuning tidak memiliki cara apapun untuk mempercepat kultivasi saya. Saya hanya bisa berkultivasi dengan tekun dan menyerap lebih banyak sumber daya untuk melengkapi kultivasi saya. Awalnya, dia ingin mengaktifkan kemampuan sihirnya. Namun, dia tidak bisa secara sempurna menampilkan keunggulan kemampuan fisiknya. Seberapa kuatkah kemampuan sihirnya? Sebuah pemandangan muncul di benaknya. Dunia adalah lautan darah, menutupi dojo kekuatan besar dan menelannya. Itulah kekuatan pencipta sebenarnya laut darah mata air kuning, kaisar iblis mata air kuning. Perlahan, inti emas yang menyebabkan air darah melonjak berubah menjadi butiran cahaya dan menghilang kekedalaman laut darah mata air kuning. Air darah juga menjadi tenang. Dengan suara mendesing, Sufang langsung berubah menjadi wujud manusianya. Lautan darah mata air kuning tidak banyak berubah, tapi terobosanku ke alam surga abadi seharusnya membuatku lebih mudah untuk berkultivasi. Dengan lompatan, dia menghilang dari alam transformasi wadah. Ketika dia sampai pada susunan alami, ki sejati Sufang berubah menjadi ki kesengsaraan. Sangat mengejutkan, komandan junior di sekitarnya bisa merasakan aura mengerikan dari terobosan Sufang. Setelah dia membentuk segel, tubuhnya meledak dengan aura luar biasa yang mengalir ke kedalaman gurun. Setelah beberapa saat, awan gelap yang luas muncul di kabut bintang di gurun pasir. Mereka datang dari segala arah, dari kedalaman kabut bintang, atau terbentuk oleh kabut bintang. Kesengsaraan besar abadi surga memiliki total sembilan bencana. Ini tidak masalah. Budidaya alam abadi surga terutama didasarkan pada Gua Surgawi. Namun, di bawah baptisan kesengsaraan surgawi, Gua Surgawi akan berubah lagi. Setelah memasuki alam abadi surga, kultifator dapat menggunakan kekuatan dunia yang dibudidayakan di Gua Surgawi untuk menyerap dan mengendalikan ki spiritual di alam dan menggunakan kemampuan magis. Inilah intisari langit dan bumi serta kekuatan bintang-bintang. Namun, menurut buku-buku kuno, tidak mudah memasuki alam abadi surga untuk mendapatkan esensi langit dan bumi serta kekuatan bintang-bintang. Alam abadi surga hanya beradaptasi dengan kekuatan dunia. Kekuatan dunia, seseorang dapat mulai secara bertahap mengembangkan esensi langit dan bumi dan kekuatan bintang-bintang. Ini adalah misteri tertinggi yang harus dikembangkan oleh semua kultifator ketika mereka memasuki alam kaisar abadi. Esensi langit dan bumi Kekuatan bintang Melihat awan kesusahan telah terbentuk dan mengangkat kabut bintang di langit, Sufang tidak mengalami banyak gelombang. Dia telah menerobos buah surgawi dan menjadi surga abadi. Pikirannya dipenuhi dengan rahasia alam surga abadi. Mendengus Gelombang pertama kesengsaraan surgawi turun. Dia melihat lebih dekat dan menemukan bahwa aura kesengsaraan surgawi berbeda dari bencana sebelumnya. Ada perasaan bahaya tambahan di tanah terpencil, dan itu memberinya kekuatan yang tidak dapat diatasi. Ini berarti kesengsaraan abadi surga jauh lebih kuat daripada kesengsaraan abadi gua surgawi. Namun, seberapa kuatkah ini? Bukankah itu hanya kekuatan surga abadi? Meskipun dia berada di alam dao ke-9 dari alam abadi gua, kekuatannya telah mencapai alam abadi surga tingkat tinggi. Dia tidak perlu membuat segel. Dengan pikiran, Ki sejatinya menyatu dengan spirit Ki di sekitarnya, berubah menjadi kilat yang seperti aliran pedang yang berputar. Ia bangkit melawan langit dan bertabrakan dengan gelombang pertama kesengsaraan surgawi. Aliran pedang semacam ini seperti jaringan petir, dan serangannya sangat mencengangkan. Terlalu mudah bagi Sufang untuk menggunakan kemampuan ilahi sekarang. Dewa gua sudah menjadi ahli di dunia besar, dan dia memiliki kekuatan surga abadi. Dia adalah seorang ahli sejati. Gelombang pertama kesengsaraan surgawi langsung hancur. Kemudian, dia segera menyambut gelombang kedua kesengsaraan surgawi. Kesengsaraan surgawi juga memiliki kemauannya sendiri. Tampaknya ketika melihat orang yang melampaui kesengsaraan begitu kuat, serangannya menjadi lebih mendominasi. Namun, Sufang masih dengan mudah menggunakan aliran pedang dan menghancurkan gelombang kedua kesengsaraan surgawi, mengubahnya menjadi pecahan api kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya yang turun ke udara sekitarnya. Beberapa komandan yang lebih lemah sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani berkultifasi lagi. Pada saat ini, Sufang tidak perlu membentuk segel, dan dia dapat dengan mudah menggunakan kemampuan ilahi untuk menghancurkan kesengsaraan surgawi. Aura seperti itu menjadikannya penguasa dunia kecil dan penguasa alam dari lima dunia kecil. Para komandan, budak, dan dewa iblis di sekitarnya terkejut dengan cara Sufang yang biasa-biasa saja dalam melampaui kesengsaraan. Mereka tidak percaya orang seperti itu ada di dunia. Apa yang terjadi pada semua orang adalah keterkejutan. Jadi bagaimana jika kesengsaraan surgawi berikut ini lebih dahsyat dari yang sebelumnya? Di bawah kekuatan Sufang yang kuat, kesengsaraan surgawi dihancurkan satu demi satu. Ketika gelombang ke sembilan kesengsaraan surgawi datang, seolah-olah gunung tandus ini akan ditelan oleh sembilan gelombang kesengsaraan surgawi dan berubah menjadi reruntuhan. Sufang melepaskan gelombang pedang ki yang berubah menjadi lingkaran cahaya pedang ki yang terletak secara horizontal di udara. Kamu, kamu, kamu. Sembilan gelombang kesengsaraan surgawi mendarat di formasi pedang satu per satu. Mereka bukan tandingan formasi pedang dan dihancurkan oleh formasi pedang. Bagi para komandan di bawah, ini seperti akhir dunia. Sufang adalah satu-satunya harapan mereka. Jika mereka tidak dapat menghilangkan kesengsaraan besar ini, maka mereka juga akan terkubur di bawah kesengsaraan surgawi. Untungnya, dalam waktu singkat, formasi pedang bertahan, dan sembilan gelombang kesengsaraan surgawi menghilang. Wuss! Beberapa cahaya spiritual turun dari kesengsaraan surgawi seperti kepingan salju. Cahaya spiritual ini seketika menyebabkan aura amat buruk di sekitarnya dan kekuatan astral yang dibawa oleh kesengsaraan surgawi menghilang. Rasanya seperti air hangat memasuki dunia es, membawa kehangatan bagi dunia. Ini adalah semacam kuasa pembaptisan. Sufang segera melepaskan formasi pedang dan membiarkan semua komandan menyerap kekuatan baptisan ini bersamanya. Mereka juga bisa berkembang bersama-sama. Pada saat yang sama, tubuh Sufang terbakar oleh api kesengsaraan. Tubuhnya mulai membaik secara gila-gilaan saat dia diserang oleh kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, dia melompat dari alam abadi gua ke alam abadi surga. Terobosannya sangat besar. Untungnya, ada kuasa pembaptisan. Selain itu, tubuh Sufang penuh dengan truki. Dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya meleleh karena pengaruh kekuatan ilahi. Tulangnya bahkan tidak ada. Saat dampaknya meredah, tubuh Sufang terbakar dengan api aura yang menantang surga. Ketika apinya menghilang, Sufang sepertinya telah terlahir kembali. Kulitnya seputih bayi, dan sepertinya bisa pecah oleh angin. Bahkan rambutnya bersinar dengan cahaya spiritual. Dia melihat perubahan pada tubuhnya. Meridiannya telah berkembang 10 kali lipat, dan tubuhnya 10 kali lebih dalam dari alam abadi gua. Bahkan inti emasnya menjadi lebih kuat. Gua surgawinya juga telah berkembang. Bukaan ilahinya juga sedikit melebar, dan lautan kekuatan Dharma miliknya menjadi lebih dalam. Adapun yang imortal, itu terus berubah. Dia hampir tidak bisa merasakan keberadaan kayu penjinak naga di lengan kirinya karena sudah menyatu dengan lengan kirinya. Darah dan airnya tidak dapat dipisahkan. Adapun roh Dharma Awan Ungu di lengan kanannya, lebih banyak menyatu dengan meridian lainnya. Namun, dia tidak dapat merasakan kekuatan ilahi dari roh Dharma Awan Ungu. Dia kemudian merasakan alam suci kekacauan primordial. Kali ini, dia dapat dengan mudah membuka jalan menuju alam suci kekacauan primordial dan melihat dunia merah tua, kuno, dan misterius di dalamnya. Namun, alam suci primordial Chaos masih tak terduga. Dia bisa merasakan ruang di dalam dan memasukinya, tapi itu tidak berarti dia bisa mengendalikan harta Dharma yang tak tertandingi ini sesuka hati. 1045 Alam suci kekacauan primordial adalah artefak dewa yang sangat luas. Dibandingkan dengan artefak daumanapun, tidak mudah mengaktifkan alam suci kekacauan primordial untuk membuka saluran dan menyerap item. Secara bertahap, wilayahnya mencapai ketinggian tertentu dari alam abadi surgawi. Kemampuan ilahi dan kigongnya juga terus meningkat. Secara keseluruhan, dia masih merasa ruangan itu sangat kosong. Ia masih harus terus berkultivasi. Pagoda 6 Jalan Suanhuang Di antara semua harta Dharma, selain alam suci kekacauan primordial, hanya ada satu harta Dharma yang paling dipedulikan Sufang. Harta Dharma kelahirannya, Pagoda 6 Jalan Suanhuang. Tanpa diduga, setelah mengaktifkannya ke kondisi kelahirannya, banyak susunan di ruang harta Dharma tidak sebanding dengan kekuatan Sufang saat ini. Ini adalah kekuatan keseluruhan dari Pagoda 6 Jalan Suanhuang. Itu tidak lagi sebanding dengan kekuatan dan wilayahnya. Untungnya, saya menempatkan tiga batu roh tipe bumi ke dalam pagoda sebelumnya. Sekarang, pagoda tersebut berada pada tingkat artefak Dao kelas menengah tertentu. Hanya ketika saya benar-benar meningkatkan susunan dan kualitas Pagoda 6 Jalan barulah pagoda itu mencapai tingkat yang sesuai. Untuk kekuatanku. Setelah mencapai kondisi kelahirannya, Sufang mulai meningkatkan susunan internal Pagoda 6 Jalan. Dia juga menggunakan yang imortal untuk mengambil beberapa permata dengan atribut berbeda dan menempatkannya ke dalam void Das Coldron untuk disempurnakan. Ketika bahan-bahan ini dimurnikan menjadi cairan, mereka berubah menjadi cairan roh yang memancarkan energi spiritual dan keluar dari tubuh Sufang. Kemudian, ketika tubuh Sufang memancarkan aura Pagoda 6 Lantai, cairan roh langsung tersedot ke dalam pintu pagoda. Sufang dan aura Pagoda 6 Lantai bergetar pada saat bersamaan. Beberapa asap hitam dan asap spiritual terus mengepul, terutama aura dan percikan api di Pagoda 6 Lantai itu. Pada saat ini, saat ia melahap sejumlah besar cairan roh, Sufang dapat merasakan material Pagoda 6 Jalan Suanhuang berubah. Itu seperti manusia yang menerobos kotoran di placenta. Banyak kotoran yang pecah dan berubah menjadi asap. Tentu saja, tidak mudah untuk meningkatkan kualitas Pagoda secara signifikan. Selanjutnya, Sufang menyempurnakan berbagai bahan berulang kali. Itu bisa berupa batu abadi, permata, atau bahan yang mengandung enam atribut logam, kayu, air, api, tanah, dan petir. Susunan eksternal juga mempertahankan energi spiritual di tanah terpencil dan menuangkannya ke tubuh Sufang. Dia meningkatkan harta dharmanya dan menjadi lebih kuat pada saat yang bersamaan. Setelah jangka waktu tertentu, aura mengesankan dari Pagoda 6 Lantai menghilang, sementara tersedot ke dalam Void Das Cauldron. Pagoda 6 Jalur Suanhuang, Pedang Siang Berbintang, dan Labu Spiritual Awan Flaming melayang di dalam kuali transformasi kuali, terus menggunakan kekuatan transformasi kuali untuk meningkatkan kualitasnya secara perlahan. Kedua boneka itu pun menghilang. Tengba melompat dan muncul di udara, menunggu Sufang terbang keluar dari pegunungan yang dalam. Saya rasa saya sekarang berada di alam abadi surgawi. Karena alam abadi surgawi dan alam abadi gua adalah dua alam yang sangat berbeda. Alam gua abadi terutama mengolah gua surgawi. Mereka menggunakan gua surgawi untuk menyerap esensi langit dan bumi dan mulai mengembangkan kekuatan dunia. Adapun alam abadi surgawi, mereka menggunakan kekuatan dunia untuk perlahan-lahan menyatu dengan langit dan bumi. Mereka dapat mengekstrak esensi langit dan bumi dan meminjam kekuatan bintang-bintang. Namun, mereka membutuhkan kekuatan dunia yang cukup untuk melakukannya. Sekarang kekuatan dunia yin yang saya telah melampaui alam surgawi abadi, saya harus bisa meminjam kekuatan bintang-bintang dan mengekstrak esensi langit dan bumi. Dia berpikir bahwa dia akan terburu-buru untuk kembali ke konstelasi sembilan surga dan melarikan diri dari tempat yang menyusahkan ini. Tanpa diduga, Sufang perlahan melayang dan bertemu Teng Ba di udara. Dia melihat sekeliling dan merasa bahwa dia berada di atas tanah terpencil. Tuan, Anda adalah goblin besar Teng Ba melihat Sufang tiba-tiba melepaskan aura yang mendominasi. Sufang melambaikan tangannya dan pil abadi berisi energi spiritual muncul. Teng Ba, ini seratus pil bermutu tinggi. Ambillah dan kembangkan. Jika kamu tidak punya cukup, tanyakan saja. Aku tidak punya banyak sekarang, tapi aku punya banyak sumber daya. Jika kamu menginginkan harta Dharma, tanyakan saja. Anda dapat memilih harta Dharma bermutu tinggi manapun yang Anda inginkan. Terima kasih, Guru. Yang paling saya butuhkan adalah pil. Pil tingkat menengah dan tinggi baik-baik saja. Sedangkan untuk harta Dharma, saya memperoleh palu meteor di masa lalu. Itu juga merupakan harta Dharma tingkat tinggi. Itu sangat berat dan memiliki serangan yang sangat sederhana. Ini paling cocok untuk saya. Ketika guru mendapatkan harta Dharma lainnya di masa depan, saya akan meminta lebih banyak. Teng Ba tidak berdiri pada upacara dan dengan senang hati menerima pil tersebut. Bagi Big Goblin seperti dia, mengandalkan kecepatan kultifasinya sendiri terlalu lambat. Alasan dia mengambil risiko di alam astral Huang Z adalah untuk membunuh manusia dan mengambil pil dari mereka. Karena Big Goblin tidak dapat memurnikan pil, Teng Ba merasa telah memperoleh harta karun ketika melihat seratus pil abadi bermutu tinggi. Ini adalah pil yang tidak dapat diperoleh dengan membunuh surga abadi. Bahkan dewa surga tidak dapat memurnikan pil bermutu tinggi. Saya ingin melihat betapa kuatnya memasuki alam surga abadi. Su Fang melesat ke depan dan melepaskan seluruh auranya di kabut bintang. Selanjutnya, dia menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa untuk merasakan area seluas lebih dari 20 mil. Dia kebetulan merasakan beberapa petani bergegas menuju tanah terpencil. Mengekstraksi esensi dari langit dan bumi berarti menggunakan ki sejati dan mengendalikan kekuatan ilahi. Saya dapat secara langsung mengontrol energi spiritual dari alam dan mengubahnya menjadi bagian dari ki sejati saya. Meminjam esensi dari bintang-bintang lebih sulit. Saya harus menunggu sampai saya mencapai kondisi mengekstraksi esensi dari langit dan bumi. Ketika saya dalam kondisi mengekstrak esensi dari langit dan bumi, saya dapat merasakan dan mengendalikan atribut-atribut dari bintang energi spiritual. Kemudian, saya dapat menggunakan semua kekuatan di alam untuk meledak menjadi kekuatan ilahi. Su Fang memahami kemampuan yang bisa dikuasai oleh surga abadi. Pada saat ini, dia melepaskan kekuatan suci dan kemampuan kendalinya bersama dengan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa. Kali ini, dia bisa merasakan area seluas lebih dari 20 mil. Namun, dia hanya bisa mengendalikan energi spiritual langit dan bumi dalam radius 1 mil. Radius 1 mil ini dipenuhi dengan Star Fox, dan di dalam Star Fox, terdapat Star Sand. Segera, dia menggunakan kemampuan kontrolnya yang kuat untuk menyerap gelombang dan gelombang energi spiritual dari 1 mil Star Sand. Meski tidak mengejutkan, jumlah orangnya lebih banyak. Ini adalah mengekstraksi esensi dari langit dan bumi. Dia dapat mengekstraksi energi spiritual langit dan bumi dari alam dalam waktu singkat. Kemudian, dia menggunakan teknik bintang. Terdapat berbagai atribut energi dan zat spiritual di alam. Su Fang merasakan bahwa sebagian besar energi spiritual yang dia kendalikan adalah energi spiritual atribut bumi dan api. Dia segera menggunakan ilusori fire cloud. Dengan kekuatan sihir dan roh primordialnya, dia mulai mengendalikan kehampaan di sekitarnya. Dia melambaikan tangannya dan meraih. Astaga! Tangan kanannya meraih kekosongan yang tampak tenang di depannya. Di bawahnya kebetulan ada batu besar yang keluar dari hutan lebat. Setelah perebutan ini, kekosongan 10 kaki di atas batu besar itu tiba-tiba bergetar. Suan guang merah berguling dan meledak. Dalam sekejap, itu berubah menjadi awan api berjari lima yang menyala dan mengembun di kehampaan udara tipis. Pada saat ini, dia melepaskan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa pada waktunya untuk memeriksa keadaan ekstraksi esensi dari langit dan bumi. Sebagian besar energi spiritual yang diekstraksi dari radius 1 mil berubah menjadi bekas telapak tangan yang terbakar. Energi spiritual yang tersisa adalah energi spiritual atribut lainnya. Hampir seluruh energi spiritual yang diekstraksi dari radius 1 mil diserap oleh awan api berjari lima yang terbakar ini. Keadaan ini adalah meminjam esensi dari bintang. He he, ketika saya mencapai alam surga abadi, memang berbeda dengan kesaktian biasanya. Biasanya kalau saya menggunakan kesaktian, saya menggunakan tubuh sebagai pusatnya. Kesaktian itu berasal dari tubuh, dan kemudian saya mengontrol aura di sekitar tubuh untuk meledakkan kekuatan supernatural. Namun, meminjam esensi dari bintang secara langsung menggunakan ekstraksi esensi dari langit dan bumi untuk mengendalikan energi spiritual dalam jarak tertentu. Di ruang terkendali ini, ia berubah menjadi kekuatan gaib dan langsung lahir dari kehampaan. Kekuatan gaib berasal dari energi spiritual dalam kehampaan, bukan dari tubuh. Dengan menggunakan kekuatan supernatural untuk mengekstrak esensi dari langit dan bumi dan meminjam esensi dari bintang, Sufang telah benar-benar melangkah ke ambang alam surga abadi dan menjadi surga abadi. Perbedaan antara surga abadi dan gua abadi sangat jelas. Sebagian besar kekuatan supernatural yang dimiliki oleh dewa gua terutama menggunakan energi sejati di tubuh mereka. Di sisi lain, sebagian dari kesaktian surga abadi berasal dari alam. Ini menghemat lebih banyak energi sejati dan memadatkan energi mereka daripada dewa gua. Lebih mudah bagi mereka untuk bertahan hidup di dunia yang luas. Satu dunia adalah perbedaan dunia. Membelanjakan. Dia memampatkan auranya dan menyedot tengba ke dalam void cauldron. Kemudian, dia menginjak kipas bulu dan terbang sejauh satu mil. Dalam beberapa tarikan napas, dia menghilang ke kedalaman kabut bintang. Tiga tahun kemudian, di konstelasi sembilan surga. Bidang dao besar yang mengambang di kedalaman kehampaan alam luar mengikuti pedang Sufang. Dia buru-buru mengaktifkan token itu dan memasuki penghalang bidang dao. Di dalam bidang dao, alam mistik artefak berharga. Di luar kabut abadi, Sufang berhenti. Setelah melewati kabut abadi, dia akan mencapai alam mistik artefak berharga. Dia kemudian menggunakan persepsi surga abadi untuk melihat-lihat. Dia tidak menyangka bahwa bidang dao di alam mistik artefak berharga begitu luas. Dia tidak bisa melihat banyak hal. Konstelasi sembilan surga memang merupakan kekuatan besar. Berdengung. Token itu tiba-tiba bergerak. Setelah diaktifkan, ternyata baby Huangfu, Huangfu Fei, dan Wang Yuzhen telah mengirimkan pikirannya. Mereka semua ingin dia bertemu dengan mereka. Ada juga pikiran Huangfu Jue, tapi juga dingin. Setelah Sufang menjawab setiap pemikiran mereka, dia memutuskan untuk kembali ke alam mistik artefak berharga terlebih dahulu. Dia akan pergi ke Celestial Pulpik untuk berkultivasi sebentar sebelum bertemu dengan mereka. Setelah terbang ke penghalang bidang dao, lengan kanannya bergerak secara mengejutkan. Persepsi kidarma ungu miliknya merespons ki ungu hamil besar yang berasal dari alam mistik artefak berharga. Ki ungu hamil hebat. Sufang terus-menerus memikirkan kekuatan semacam ini. Mengolaki valet primordial dapat meningkatkan keberuntungan seseorang. Godaan akan kekuatan luar biasa bagi Sufang terbukti dengan sendirinya. Setelah beberapa saat, dia tiba dilembah. Dia merasakan aura banyak murid lapangan Huangfu Dao. Ia juga mengenali beberapa di antaranya, seperti Huangfu Jue. Ya, ketika dia sampai di kediaman guanya, wajahnya tiba-tiba dipenuhi keraguan. Ini karena aura penghalang gua tidak familiar baginya. Itu juga bukan sidik jarinya. Kuncinya adalah ada dua aura kehidupan di dalamnya. Jelas sekali, ada orang di dalam gua. Layang-layang merah sudah pergi. Bagaimana mungkin ada orang lain? Selanjutnya, gua itu tiba-tiba berubah. Ini sangat berbeda dari sebelumnya. Apakah dia datang ke gua yang salah? Saudaraku, berhati-hatilah. Secara kebetulan, dua orang petani baru saja keluar dari segel gua. Pada saat ini, Sufang dan dua kultifator dari ladang Huangfu dao bentrok di udara. Keduanya juga jenius yang telah lulus kompetisi dan menjadi putra bintang abadi. Meskipun dia tidak melakukan kontak apapun dengan mereka, dia masih memiliki kesan terhadap mereka. Itu Huangfu Shao Ying. Kedua orang yang keluar dari gua juga terkejut. Namun, salah satu dari mereka tersenyum dingin. Gua ini sudah menjadi milikku. Kamu dapat menemukan yang lain. Ketika Sufang mendengar ini, dia sedikit mengerti. Dia bertanya dengan samar, bagaimana gua tempat tinggalmu? Murid yang hendak pergi memandangnya dengan jijik. Ini adalah perintah dari murid senior saudara Jue. Guamu sekarang menjadi milik Huangfurui. Semua formasi di dalam gua akan dibangun kembali oleh Huangfurui dengan bantuan saudara magang senior saudara Jue. Itu masih gua mu. Tinggalkan dan cari yang lain. Huangfurui, kan? Sufang memandang murid arogan di luar gua. Gua ini milikku, jadi milikku. Semuanya datang pertama, dilayani terlebih dahulu. Kamu secara paksa menempati gua ini. Aku bisa mencari petinggi, tapi ku harap kamu berinisiatif untuk menyerahkannya. Murid bernama Huangfurui itu berkata dengan sengit, kamu bisa mencari murid magang senior saudara Jue. Dia adalah petinggi yang bertanggung jawab atas kita. Lihat apakah dia bersedia berdiri di sisimu. Murid yang lain meraung, magang senior saudara Jue secara pribadi membantu membangun gua. Bagaimana dia bisa membantumu? Benar, kamu adalah jenius pertama yang menjadi putra bintang abadi kali ini. Bagaimana kamu bisa berakhir seperti ini? Haha. Kalau begitu aku tidak akan mencari petinggi. Kalau begitu enyahlah. Dengarkan kakak magang kakak Jue di masa depan. Kalau tidak, kamu bahkan tidak akan bisa memasuki puncak kolam surgawi. Kamu bahkan tidak tahu berapa berat badanmu. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Huangfurui dan murid itu bahkan lebih berlebihan lagi. Mereka terus-menerus mengejek dan mengejek Sufang. 1046. Huangfurui dan murid-muridnya jelas meremehkan kelompok jenius pertama yang menjadi putra bintang abadi. Tentu saja, itu tidak semudah meremehkannya. Menempati gua secara paksa. Mereka bahkan berani menekannya secara terang-terangan. Apakah ini hanya penghinaan biasa? Sufang masih tidak marah dan sepertinya tidak mengambil tindakan lebih lanjut. Namun, nada suaranya mulai menjadi agresif. Saya tidak tahu apa yang baik untuk saya. Saya akan memberi Anda lebih banyak waktu. Ini adalah alam rahasia artefak berharga, bukan Huangfu Dojo. Kita semua adalah murid dari Dojo yang sama. Saya ingat dengan jelas Penatua Kiyu memberitahu kita hal itu murid dari Dojo yang sama harus saling membantu di alam rahasia artefak berharga. Kamu hanyalah seorang badut. Masih ada tempat bagimu di alam rahasia artefak berharga. Huangfurui tidak peduli jika murid dari Dojo yang sama saling membantu. Suara mendesing. Suara mendesing. Tiba-tiba, sekelompok orang terbang dari atas. Sufang melihat sekeliling dan melihat lebih dari 20 orang. Mereka semua adalah murid Huangfu Dojo. Kebanyakan dari mereka adalah dewa surgawi tingkat rendah. Tak satu pun dari mereka adalah dewa gua. Jelas sekali, orang-orang ini adalah putra bintang abadi dari angkatan ini. Melihat Huangfurui dan muridnya, mereka tersenyum aneh. Jelas sekali, orang-orang ini sengaja diberitahu oleh mereka. Tentu saja itu bukanlah hal yang baik. Orang yang memimpin memandang Sufang dengan dingin. Benar saja, inilah jenius yang membuat salah satu dari 10 putra bintang abadi. Namun si Yu, menderita kerugian besar dalam formasi asal bintang. Ini benar-benar anak ini. Sejak kompetisi milenium, semua orang membicarakan tentang 10 putra bintang abadi. Namun, mereka selalu menyebut anak ini. Huangfu Dojo juga merupakan pengikut Tuan Mudabao. Sayang sekali dia tidak bisa mengikuti Tuan Mudabao ke dojo kuno yang agung untuk makan dan minum. 10 putra bintang abadi juga tidak akan datang ke alam rahasia artefak berharga. Setelah murid itu selesai berbicara, murid-murid di sekitarnya memandang Sufang seolah-olah dia adalah benda langka. Dalam sekejap, mereka sampai di sisi Huangfurui dan muridnya. Sufang mendengus meremehkan pikiran orang-orang ini. Kamu sengaja mencoba mempermalukanku dengan secara paksa menduduki gua abadi, namun kamu masih bersikap terlalu percaya diri. Salah satu murid jelas berada di level yang sama dengan Huangfurui. Huangfu Sao Ying, ini bukan puncak Huangfu. Tidak ada Tuan Mudabao yang mendukungmu. Bahkan jika kamu masih menjadi pengikut Bao, ini tetaplah alam rahasia artefak berharga. Alam ini dikendalikan oleh kakak-kakak senior lainnya. Apakah kamu masih memikirkan hal ini? Apakah dojo Huangfu? He he, kita semua telah mendengar dari kakak senior Jue dan kakak senior lainnya bahwa kamu telah menyinggung Namong Siu, yang berarti kamu telah menyinggung banyak murid tingkat tinggi dari alam rahasia artefak berharga. Mengapa aku tidak melihat yang Tuan Bao membelamu? Jika bukan karena kamu adalah murid dari sekte Dao yang sama, aku pasti sudah mematahkan kaki anjingmu sejak lama. Saudara Rui, pusat perhatian orang ini telah berlalu. Saya mendengar bahwa dia masih berada di alam abadi gua tingkat rendah. Kemampuan terkuatnya hanya di alam abadi yang kekuatannya tidak terlalu bagus. Namong Siu adalah contoh yang baik. Dia dikalahkan oleh anak ini di Star Origin Array, tetapi di arena, dia mengalahkan murid yang tak terhitung jumlahnya dan mendominasi. Ini adalah gua keabadianmu, jadi kamu benar-benar bisa mengusir anak ini. Ya, anak ini terlalu sombong. Kami tidak berada di puncak yang sama sebelumnya, tapi sekarang kami berada di sekte Dao yang sama. Saya tidak suka dia mengikuti Tuan Mudabao untuk mengintimidasi orang lain. Hari ini adalah kesempatan bagus. Saudara Rui, murid-murid itu seperti Serigala dan Harimau. Mereka semua berputar di sekitar Huang Furui dan mendesaknya untuk memberi pelajaran pada Su Fang. Semua orang menendang pria yang terjatuh. Bukan hanya karena ini. Di masa lalu, semua orang di sekte Huang Fu Dao tahu tentang Baby Huang Fu, dan banyak orang tahu tentang keberadaan Su Fang. Diperkirakan tidak ada yang menyukai Gaya Tuan Mudabao. Su Fang pun menjadi sasaran kecemburuan di mata orang-orang ini. Kemudian, dalam kompetisi 10.000 tahun, Su Fang secara tak terduga mengalahkan si jenius Namong Siu dan menjadi terkenal. Ia menjadi putra bintang abadi yang diketahui semua orang, yang membuat banyak murid iri dan iri. Sekarang di alam rahasia artefak berharga, orang terkenal di masa lalu tidak dihargai oleh murid tingkat tinggi dan bahkan menyinggung beberapa orang. Ini adalah kesempatan bagus bagi orang-orang ini untuk menunjukkan bahwa mereka lebih unggul. Semua orang ingin menginjak kepala Su Fang untuk memuaskan hasrat gelap di hati mereka. Saat Anda baik, orang lain iri pada Anda. Tapi begitu Anda kehilangan kekuatan, Anda akan menjadi sasaran ejekan. Su Fang sekarang berada dalam lingkungan seperti ini. Tiba-tiba, murid yang keluar dari gua abadi bersama Huang Furui berteriak di depan umum, Saudara Rui, karena kamu tidak ingin melakukannya, saya akan melakukannya untukmu. Bagaimana menurutmu? Oke. Tanpa diduga, Huang Furui langsung menyetujuinya. Orang ini tidak mengatakan apapun. Cahaya ilahinya bersinar, seolah dia ingin menginjak murid terkenal di depan semua orang. Ini adalah salah satu hal paling membahagiakan dalam hidup. Orang-orang itu sedang menonton pertunjukan. Mereka juga tahu bahwa Su Fang bukanlah tandingan murid Celestial Imortal. Mereka memperkirakan ketika Su Fang benar-benar jatuh, orang-orang ini akan datang dan menendangnya. Murid ini berjalan selangkah demi selangkah, melepaskan Starlight Rookie di sekelilingnya. Dia tertawa sinis di dalam hatinya, Hef, tidak peduli apa, orang ini dulunya adalah orang paling terkenal di kompetisi 10 ribu tahun. Jika aku menginjaknya di depan umum di sini dan menghancurkan pusat perhatiannya, tidakkah semua orang akan mengagumiku? Huang Furui takut ini dan itu, dia sebenarnya tidak tahu bagaimana menghargai kesempatan sebaik itu. Ini adalah kesempatan bagus bagi saya untuk mendaki. Terlebih lagi, kakak senior Jue tidak-tidak menyukai orang ini. Dia tiba-tiba menangkupkan tinjunya ke Su Fang di depan umum, Huang Fu Sao Ying, jangan salahkan aku. Kamulah yang tidak tahu apa yang baik untukmu. Haha, tunjukkan padaku kemampuanmu yang sebenarnya. Karena kamu bisa mengalahkan 10 jenius abadi, maka kamu bukan ayam yang lemah. Ketika Su Fang mendengar ini, dia masih acuh tak acuh, tetapi dia masih menjawab, saya ayam yang lemah, tapi saya bukan orang lemah yang bisa Anda injak. Anda mengambil aligua terlebih dahulu, dan sekarang Anda ingin mengumumkannya di depan umum membuatku malu. Jika aku tidak bergerak, kamu akan naik ke atap dan merobohkan ubinnya. Orang ini lelah hidup. Setelah murid-murid di belakang mendengar ini, mereka semua tersenyum. Murid di depan tiba-tiba mempercepat langkahnya, melepaskan Starlight Rookie di sekelilingnya dan menggabungkannya ke dalam pelukannya, Star Essence Void Fish, mari kita lihat apakah kamu masih bisa keras kepala. Tiga Zhang. Satu Zhang. Dalam sekejap mata, serangan lawan berubah menjadi Starlight Fish. Saat murid itu bergegas, tiba-tiba jaraknya sepuluh Zhang menjadi satu Zhang di depan Su Fang. Jarak sependek itu sudah cukup untuk dihancurkan oleh murid Celestial Immortal. Murid itu dan orang-orang di belakangnya tidak sabar untuk melihat Su Fang jatuh di bawah tinju cahaya bintang. Tinju kekosongan esensi bintang ini memang sombong. Begitu digunakan, terlihat jelas bahwa ia ingin menjatuhkan Su Fang dalam satu gerakan. Su Fang masih tenang. Saat tinju cahaya bintang menelannya, dia dengan gesit menggunakan teknik gerakannya untuk keluar dari jejak api. Di bawah serangan Starlight Fish, dia menghindar dengan satu langkah dan tiba beberapa Zhang dari sisi kanan. Ketika Starlight Fish menghantam tempat yang tidak ada siapa-siapa, tiba-tiba meledak dan berguncang. Tinju cahaya bintang ini menyebabkan keributan besar, menyebabkan sebagian besar lembah berguncang. Suara gemuruh bergema di aliran gunung. Hah! Semua orang tidak menyangka Su Fang bisa menghindari serangan itu. Selain itu, mereka tahu bahwa Su Fang tidak menggunakan kemampuan ilahi apapun, seolah-olah itu hanya langkah biasa. Bagaimana mereka bisa melihat bahwa Su Fang menggunakan Fire Cloud Step? Itu hanya langkah yang sangat biasa, dan dia menghindari serangan murid Celestial Immortal. Kamu benar-benar beruntung. Orang yang memiliki ekspresi paling jelek adalah murid yang menyerang. Dia merasakan kedua sisi wajahnya terbakar, seolah-olah dia telah ditampar oleh Su Fang di depan semua orang. Sebelumnya, dia hanya ingin menginjak Su Fang dan tidak melakukan apapun pada Su Fang. Tapi sekarang, dia sangat marah. Tidak semudah menginjak Su Fang. Su Fang tersenyum pada murid itu. Sekarang aku tahu kenapa kamu datang ke alam rahasia barang berharga. Aku tidak akan menyianyiakan kata-katamu. Aku tidak tahu apakah kamu bisa beruntung lagi. Murid itu tidak mendengarkan. Dia hanya ingin menyelesaikan Su Fang secepat mungkin. Itu karena kamu bukan jenius, kamu hanya idiot. Jika kamu benar-benar jenius, kamu tidak akan datang ke alam rahasia barang berharga, tapi ritus tahu kuno yang agung. Kalau begitu, bukankah kamu juga datang ke alam rahasia barang berharga? Saya tidak sama dengan Anda. Di hadapan Penatua Kiyu, saya memiliki hak untuk memilih, tetapi Anda tidak. Terlebih lagi, saya datang ke sini karena saya suka pemurnian. Adapun Anda dan murid-murid ini, Anda hanya sekumpulan barang tak berguna, sekumpulan sampah. Kalian hanya menunda waktu kultifasiku. Kamu masih orang gila, orang gila, ambil ini. Kata-kata ini benar-benar membuat marah murid itu, dan juga 20 murid di sisi lain. Dia sekali lagi menggunakan tinju gambar esensi surgawi, dan kali ini, dia menembakkan Starlight Rookie yang dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Ketika Starlight Rookie mengikuti langkahnya, itu berubah menjadi Starlight Fist yang besar, menyebabkan tepi lembah terus runtuh. Ciii. Tapi kali ini, saat dia menyerang, Su Fang, yang berada dalam posisi pasif, tiba-tiba mengambil langkah kedua dengan Afterimage Footwork yang sama. Su Fang, dengan Afterimage Footwork, tiba-tiba melangkah ke depan murid yang telah menggunakan Starlight Fist. Orang itu berteriak, kamu mendekati kematian. Pa-pa-pa. Pada saat ini, Su Fang melepaskan lebih banyak nyala api di bawah kakinya, menunjukkan gerak kaki yang luar biasa. Dengan satu langkah, dia melangkah ke Starlight Fist. Seolah-olah dia sedang menjalankan kemampuan ilahi yang besar dan menakutkan. Dengan satu langkah, dia menghancurkan sebagian besar Starlight Fist. Ketika dia mengambil langkah kedua, murid yang mengendalikan Starlight Fist tidak dapat mempercayainya. Dia memandang Su Fang, yang sangat cepat dan tidak terbelenggu atau ditekan oleh kemampuan ilahi. Dia menghancurkan area yang lebih luas, dan kekuatan penghancur ini mengguncangnya kembali. Aku akan membantumu. Melihat Su Fang hendak mengejar sisa kekuatan ilahi dari murid itu, Huang Furui, yang sedang menyaksikan kesenangan dari belakang, tiba-tiba berteriak dengan keras dan menggunakan pedangki untuk menyerang. Murid-murid yang tersisa semuanya tercengang. Apa yang tidak pernah mereka duga adalah Su Fang, yang seharusnya menderita kerugian besar dan dikalahkan oleh seorang ahli dalam satu gerakan, akan menekan ahli tersebut hanya dalam beberapa gerakan. Su Fang tiba-tiba berbalik dan mengabaikan murid yang terluka itu. Sebaliknya, dia menatap Huang Furui, kau lah badutnya. Apa gunanya Dewa Surgawi tingkat rendah? Kau hanya seekor anjing. Apa gunanya kata-katamu yang berlebihan? Kamu masih akan dikalahkan oleh pedang pembunuh meteor milikku. Huang Furui lebih kuat dari murid itu, dan budidayanya telah mencapai puncak alam Dao Surgawi Abadi pertama. Dia adalah seorang ahli yang sedang bersiap untuk menerobos ke alam Dao Surgawi Abadi kedua. Dia bisa dianggap ahli di antara putra bintang abadi. Pedang pembunuh meteor yang dia gunakan berubah menjadi ribuan pedangki yang beresonansi dengan pedangki. Ia memiliki jangkauan serangan yang menindas hampir 300 meter, dan ia ingin menelan dan menghancurkan Su Fang. Aku akan menghancurkan jalur Daomu. Tatapan Huang Furui menjadi sangat tajam. Terlebih lagi, gerakan ini adalah kekuatan penuhnya. Dia bukan anak nakal yang manja. Dia telah melihat keseluruhan proses penyerangan Su Fang. Dia tahu betul bahwa kemampuan Su Fang menekan Namung Siu jelas bukan suatu kebetulan. Karena itu masalahnya, dia akan mengalahkan Su Fang dalam satu gerakan. Cici. Namun, Su Fang tetap tidak duduk diam dan menunggu kematian. Dia masih menggunakan flamesteps, tapi apinya sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Dari langkah pertama hingga langkah kedua, Su Fang benar-benar melampaui Huang Furui dalam hal kecepatan keseluruhan, dan melangkah ke kemampuan ilahi ofensif dari pedang pembunuh meteor. Dengan langkah ketiga, semburan flame divine might tiba-tiba meledak, dan serangan besar pedangki langsung runtuh. Huang Furui juga dimakamkan di dalamnya. 1047. Lembah di sekitarnya juga terguncang sepenuhnya. Adapun para murid di sisi lain, mereka semua dikejutkan oleh aura yang menghancurkan dan hanya bisa mundur. Bagaimana ini mungkin? Saya juga bertarung di arena dan mengalahkan lawan saya untuk menjadi putra bintang abadi. Bagaimana ini mungkin? Masih di tengah guncangan pecahan pedangki, Huang Furui tiba-tiba menukik turun dari tempat pecahan itu ditelan. Dia bergegas keluar dengan darah di sekujur tubuhnya. Cara dia memandang Su Fang seperti binatang yang kelaparan. Bagaimana ini mungkin? Huang Furui sebenarnya bukan tandingan Cave Immortal. Siapa yang tahu? Huang Fu Sao Ying itu sangat cakep. Dia mengalahkan mereka berdua bahkan tanpa menggunakan kekuatannya. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Mari kita lihat saja dari samping. Para murid yang mundur lebih jauh di udara sedang berdiskusi secara pribadi. Hasilnya sudah diputuskan. Apakah perlu untuk terus berjuang? Su Fang berdiri dengan tangan di belakang punggung. Aura dominannya keluar. Tidak, kamu dan aku tidak pernah bertengkar. Dengan kekuatanmu, aku tidak perlu bergerak. Fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Apakah kamu masih punya alasan? Apa menurutmu aku akan membiarkannya begitu saja? Huang Furui berdarah, tubuhnya sangat kaku. Itu urusanmu. Kalau memang ada anjing gila yang terus menggangguku, aku tidak akan sopan dan menghajarnya. Belum lagi Su Fang akan mengambil tindakan kali ini. Dia akan dengan tegas menjaga orang-orang ini. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, sekelompok sosok agresif tiba-tiba terbang dari lereng gunung lembah. Kakak senior ada di sini. Seseorang berseru. Bahkan Huang Furui sangat terkejut, tapi dia masih memiliki senyuman yang sangat menyeramkan di wajahnya. Hanya Su Fang yang tidak cemas. Dia masih diam-diam melayang di udara di mana sisa pedang Ki akan menghilang. Seolah-olah dia sudah tahu ada seseorang yang datang. Aura yang kuat dan mengesankan menutupi area tersebut. Dalam sekejap, sosok familiar datang bersama lebih dari 10 murid tingkat tinggi. Sosok tersebut adalah Huang Fu Jue. Para murid di sampingnya adalah semua murid yang memasuki alam mistik harta karun sekitar 10 ribu tahun yang lalu. Budidaya terlemah diperkirakan berada di puncak alam surga abadi. Kebanyakan dari mereka telah melampaui alam surga abadi. Suara mendesing. Murid yang sebelumnya diberi pelajaran oleh Su Fang bergegas ke depan Huang Fu Jue dan yang lainnya dalam keadaan menyesal. Dia membungkuk dan menunjuk ke arah Su Fang. Ini, murid ini ingin menduduki gua keabadian dengan paksa. Tanpa mengatakan apapun, dia menyerangku, Huang Fu Rui, dan melanggar peraturan. Saudara bela diri senior, tolong tegakkan keadilan bagi kami. Benar-benar. Ketika Huang Fu Jue mendengar ini, pertama-tama dia melirik ke arah Su Fang, lalu melihat yang lain, dan akhirnya melihat ke arah Huang Fu Rui, yang berlumuran darah. Murid lainnya juga dengan cepat terbang. Kakak senior Jue, semua ini benar. Kami melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Huang Fu Shaoying menyerang gua abadi dan secara paksa menduduki gua abadi Huang Fu Rui. Setelah itu, dia tidak bisa membuka gua tempat tinggalnya dan menjadi bingung dan jengkel. Dia menyerang dua kakak laki-laki itu, dan dia bahkan menggunakan tangan yang berat. Murid-murid ini juga membela Huang Fu dan Rui. Saudara bela diri senior, tolong tegakkan keadilan bagi kami. Bahkan Huang Fu Rui tampak seperti menderita kerugian dan merasa bersalah. Tanpa menunggu Huang Fu Jue berbicara, murid tingkat tinggi lainnya sangat marah. Kemarahannya melanda Su Fang, yang melayang di udara. Apa lagi yang ingin kamu katakan? Sekilas, orang ini tampak familiar. Ternyata saat pertama kali datang ke alam rahasia artefak berharga, Huang Fu Jue mengajaknya mengunjungi seorang saudara bela diri senior. Dia tidak menyangka. Di masa lalu, ketika dia mendapat manfaat darinya, dia memanggilnya saudara bela diri senior di kiri dan kanan. Dia lebih dekat dari keluarga. Dia hampir sebanding dengan Biksu Sang De. Namun jika menyangkut kepentingan, dia bisa saja tanpa ampun dan langsung berubah menjadi musuh. Murid ini juga seperti ini. Huang Fu Jue dan murid-murid di sekitarnya semuanya seperti ini. Terutama Huang Fu Jue. Saat itu, dia mungkin tahu bahwa musuh datang menemuinya di puncak danau surgawi, jadi dia segera menarik garis yang jelas dengan Su Fang. Sejauh mata memandang, lusinan makhluk abadi dari sekte Daois Huang Fu hampir menjadi orang asing saat ini. Pada jarak yang begitu dekat, Su Fang merasa bahwa dia adalah orang-orang dari dunia yang berbeda Tidak ada yang ingin kukatakan. Di hadapan sepasang mata yang kejam dan dingin, Su Fang hanya menanggapi dengan tenang. Huang Fu Jue akhirnya berteriak, Huang Fu Sao Ying, di mana kamu bersembunyi dan berkultivasi selama jangka waktu ini. Saya tidak dapat menemukanmu di sekte Daois atau puncak danau surgawi. Saya tidak menyangka bahwa kamu akan mulai berbuat curang secepatnya saat kamu memasuki sekte Daois. Su Fang langsung bertanya, Aku hanya ingin bertanya pada saudara bela diri senior, peraturan puncak danau surgawi manakah yang mengharuskan setiap murid tetap berada di dalam untuk berkultivasi setiap saat. Kamu masih berani membalas. Huang Fu Rui hampir bergegas. Sepertinya kamu mengetahui aturan sekte dengan sangat baik. Huang Fu Jue tiba-tiba terkejut, lalu tatapannya meredah, dan dia tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Puncak danau surgawi memang tidak memiliki aturan tertulis bahwa setiap murid harus berkultivasi setiap saat, namun sebagai pengawas masuknya Anda ke dalam sekte Daois, saya memiliki hak untuk mengawasi budidaya Anda. Namun, dalam periode singkat ini waktu, kamu sangat malas dan tidak rajin berkultivasi. Kamu telah menguasai pengetahuan dasar pemurnian, dan hari ini, kamu secara paksa menduduki gua, mengabaikan hukum, dan melukai dua rekan murid. Sekte ini memiliki aturan yang melarang menindas sesama murid. Sebagai seorang murid, saya tidak berhak mengatakan bahwa saya malas, dan saya tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Namun, saya tidak setuju jika saya menindas sesama murid. Kamu tidak setuju. Bagaimana bisa seorang murid biasa seperti ku setuju dengan saudara bela diri senior Jue? Adapun saudara bela diri senior, Anda dapat pergi dan memeriksanya. Apakah Huang Fu Rui dan yang lainnya telah memasuki sekte lebih lama, atau apakah saya, Huang Fu Sao Ying, telah memasuki sekte lebih pendek? Apa maksudmu? Saya harus menyusahkan saudara bela diri senior untuk menenangkan diri dan menumbuhkan otak. Saya, Huang Fu Sao Ying, baru memasuki sekte selama lebih dari 100 tahun, dan Huang Fu Rui serta yang lainnya telah memasuki sekte setidaknya selama 3000 tahun. Tahun, lalu inilah masalahnya. Huang Fu Rui dan yang lainnya berbicara tanpa berpikir, mengatakan bahwa saya, seorang murid yang telah memasuki sekte selama 100 tahun, dapat menindas murid yang telah berkultivasi selama ribuan tahun. Bukankah ini yang terbesar lelucon di dunia? Puff! Siapa yang tahu ketika Su Fang selesai berbicara, Huang Fu Rui sangat marah hingga dia benar-benar memuntahkan setegup darah. Yang lain juga tercengang seperti orang kayu, karena perkataan Su Fang memang tidak terbantahkan. Diperkirakan Su Fang menindas Huang Fu Rui dan yang lainnya. Ini adalah fakta yang sangat jelas. Sebaliknya, bagi Huang Fu Jue dan petinggi lainnya, wajah mereka semua jelek. Meskipun mereka semua menilai Su Fang, mereka semua berbisik kepada Huang Fu Jue. Saudara Jue, kumpulan putra bintang abadi ini terlalu keterlaluan, terutama Huang Fu Sao Ying ini. Dia sebenarnya mengatakan bahwa kita, para petinggi, tidak punya otak. Dia hanyalah seorang murid dengan nama keluarga berbeda yang diberi nama. Kita sudah lama berkultivasi di alam harta karun ini, bagaimana mungkin kita tidak menghadapi pendatang baru seperti dia. Jika kita bahkan tidak bisa menghadapinya, bagaimana kita bisa tetap memiliki martabat di hadapan para pendatang baru di masa depan. Aku pikir juga begitu. Semua orang terus berbicara, dan Huang Fu Jue juga diam-diam membalas semua orang. Su Fang mendengar setiap kata yang mereka ucapkan dengan jelas. Mau tak mau dia merasakan ancaman di hatinya, dan dia mulai membuat rencana di dalam hatinya, karena aku telah menyinggung orang-orang ini, aku harus menghadapi masalah apapun sendirian. Terlebih lagi, mereka sama hina dan tercelanya. Tidak tahu malu seperti musuh itu, jadi metode mereka selanjutnya untuk menghadapiku pasti akan tercelah dan kotor. Aku juga harus menemukan cara terbaik untuk menghadapinya. Untungnya, aku masuk akal, jadi aku tidak takut membuat masalah besar dari ini. Huang Fu Rui, masalah di antara kalian berdua. Tiba-tiba, Huang Fu Jue dan petinggi lainnya mundur sedikit. Dia memandang Huang Fu Rui dan yang lainnya. Kami akan berpura-pura tidak tahu. Ini adalah masalah pribadi antara Anda dan Huang Fu Sao Ying. Bagaimana Anda ingin menyelesaikan masalah dengannya bukanlah urusan kami. Kami hanya tahu bahwa Huang Fu Sao Ying secara paksa mengambil aliguanya, tidak menghormati guanya. Para tetua, tidak berkultivasi dengan rajin dan melukai sesama murid. Kami tidak tahu apa-apa lagi. Lebih baik bagi Anda untuk menyelesaikan masalah Anda dengannya. Saya mengerti, kakak senior benar. Ekspresi marah Huang Fu Rui langsung digantikan oleh rasa bangga. Dia memandangi sekitar 20 murid baru dan menatap dalam-dalam, Terima kasih, kakak senior, atas bantuan Anda. Karena kakak senior telah berbicara, maka mari bergandengan tangan dan memberi pelajaran kepada orang buta ini. Saya akui itu sulit untuk aku akan berurusan denganmu sendirian, tapi dengan begitu banyak dari kita, aku tidak percaya kamu masih bisa membuat heboh. Aku akan memberitahumu betapa kuatnya aku. Murid yang terluka para oleh Su Fang segera terbang ke sisi Huang Fu Rui. Hua Hua Hua. 20 murid baru lainnya juga datang ke sisi Huang Fu Rui. Ini adalah formasi yang membutuhkan sekitar 20 orang untuk menghadapi murid baru. Mereka benar-benar menjadi sekawanan serigala lapar, perlahan mendekat. Su Fang memandang Huang Fu Jue dan yang lainnya. Orang-orang ini memang sudah tua dan berpengalaman. Kultivasi mereka tidak bagus, tetapi mereka semua ahli dalam menangani orang dan menindas orang. Haha. Dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, kalian murid tingkat tinggi semuanya licik dan cerdik. Kalian menggunakan kekuatan kalian di aula pelatihan untuk membunuhku, seorang murid biasa. Untuk ini, kalian semua tercela dan tidak tahu malu. Huang Fu Rui berteriak dengan marah, kaulah yang buta. Kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Terlebih lagi, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kakak senior kita. Kaulah yang mencari masalah. Huang Fu Jue. Mengabaikan Huang Fu Rui, Su Fang memandang Huang Fu Jue dengan heran, mereka semua adalah sekelompok kentang goreng kecil. Membungku ke ember burung gagak dan burung gagak. Peringatan satu anak panah Huang Fu diam-diam kin hehe masih yu fei pitau si. Jian Hua Jian Hua Jian Hua Dragging Lucimang Yuan Hua Duan Yao Enigma Jian Hua Model Sing Mei yang rakus Huang Fu Kiao Huang Fu Kiao Bahkan Enigma Jian Hua mengirim Huang Fu Deng Kian Huang Hua Jian Hua Jian Hua Jian Hua Jian Hua Bal Yao Jian Hua Jian Hua Jian Hua Jian Hua Kamu gila, para murid tingkat tinggi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Aku gila. Huang Fu Jue, menurutku kamu hanyalah kura-kura. Jika kamu bukan kura-kura, datanglah dan lawan aku. Jangan salahkan aku karena mengatakan ini, tapi kalian yang disebut murid tingkat tinggi tidak bisa bandingkan dengan murid tingkat tinggi seperti Huang Liao, King Kui, dan Yuan Yifang. Anda hanyalah sekelompok jenius yang tidak berguna, murid biasa yang tidak memiliki masa depan dalam berkultivasi. Satu-satunya keuntungan yang Anda miliki adalah Anda memasuki alam harta karun sebelumnya aku. Selain keuntungan ini, kamu hanyalah sekelompok sampah di mataku. Desir Gelombang Siapa sangka perkataan Su Fang akan membuat Huang Fu Jue marah besar? Setelah Su Fang mengucapkan kata terakhir, sebelum dia bisa menghentikan gerakan mulutnya, Huang Fu Jue tiba-tiba melepaskan aura dewa surga yang melampaui. Itu terlalu menakutkan, dan tiba-tiba menekannya. Mundur Gelombang Huang Furui dan yang lainnya segera mengerti dan bereaksi. Lebih dari 20 orang dengan cepat mundur. Su Fang tiba-tiba berubah menjadi orang yang berbeda, itu dia. Kamu adalah murid tingkat tinggi. Karena kamu mengatakan bahwa aku tidak mematuhi aturan, maka kamu harus datang dan memberiku pelajaran sendiri. Aura Huang Fu Jue meledak lagi, saya benar-benar tidak tahu dari mana anda mendapatkan kepercayaan diri anda. Saya sudah tahu bahwa anda memang pengikut Tuan Mudabao, dan anda juga memiliki sedikit hubungan dengan Nonabao. Tapi inilah alam harta karun. Kamu benar sebelumnya. Bagaimana satu mulutmu bisa menang melawan begitu banyak mulut kami? Apakah kamu gila hari ini? Biarkan aku membangunkanmu. Aura itu berdengung di sekeliling Su Fang. Itu berubah menjadi bidang aura sepanjang 100 meter, menjebak Su Fang di dalamnya. Huang Fu Jue sangat kuat. 1048 Seorang ahli dengan kultifasi luar biasa sedang menekan seorang murid yang baru saja menjadi Dewa Langit. Seorang imortal yang telah berkultifasi selama lebih dari 10.000 tahun sedang menekan seorang imortal yang baru naik, yang baru berkultifasi selama 1.000 tahun. Su Fang terperangkap di tengah aura menakjubkan Huang Fu Jue. Aura ini juga membuat Su Fang mengetahui betapa kuatnya Dewa Langit. Namun untungnya Huang Fu Jue ini tidak sekuat Huang Fu Xiao Xiao dan Qi Yan Xi. Dia bahkan sepersepuluh dari mereka, dan masih jauh. Huang Fu Jue berjarak 10 tingkat dari ahli seperti Qi Yan Xi, tetapi Su Fang berjarak 100 tingkat dari mereka. Oleh karena itu, Huang Fu Jue adalah eksistensi yang melampaui Su Fang berkali-kali. Murid-murid di sekitarnya juga merasa Su Fang benar-benar gila hari ini, menggigit orang di mana-mana. Tidak apa-apa jika dia menggigit orang, tapi dia sebenarnya menggigit Huang Fu Jue. Selain itu, dia menyinggung hampir semua murid dari Huang Fu Dojo di alam rahasia barang harta karun. Saat ini, Huang Fu Jue melayang di depan Su Fang, sekitar 10 kaki jauhnya, dan berkata dengan nada merendahkan, Bagaimana? Kamu tidak bisa berjuang di bawah kekuatanku, kan? Huang Fu Jue, kamu punya keberanian, tapi menurutmu apakah aku akan membiarkanmu menginjak kepalaku seperti ini? Jika aku tidak punya trik, aku tidak akan tiba-tiba muncul di kompetisi 10 ribu tahun. Tiba-tiba, tanpa menunggu Huang Fu Jue mengambil inisiatif selangkah demi selangkah. Su Fang meraih Rune yang melepaskan Ki Iblis dan melayang di depannya. Dia melihat Rune ini dengan dingin, dan sepertinya sangat percaya padanya. Pihak lain tidak mengerti, jadi, Anda memiliki Rune jahat dari Dao Iblis. Anda ingin menggunakan kekuatan Dao Iblis untuk berurusan dengan saya. Huff, dengan kultivasi kecil Anda, Anda tidak dapat membuat gelombang. Ketika dia selesai berbicara, para murid di sekitarnya memandangnya dengan penuh harap. Kalau begitu kamu salah. Su Fang bukanlah seorang budak atau sombong, dan tiba-tiba menjentikan salah satu Rune dengan jarinya. Suara mendesing. Rune menyerang Huang Fu Jue seperti pedang terbang. Apa ini? Yang terakhir bahkan tidak melihat dan melambaikan tangannya untuk memblokir. Gelombang Ki sejati bergulir menuju Rune Ki Iblis. Ledakan. Auranya memang menakutkan. Tiba-tiba itu menghancurkan Jimat Rune Demonik Ki. Namun, setelah Jimat Rune itu hancur, ia benar-benar mengeluarkan Racun Iblis dalam jumlah yang mengejutkan. Begitu Racun Iblis muncul, ia menelan aura Huang Fu Jue dan menekan aura kuat di sekitar Su Fang. Racun Iblis yang mengejutkan. Semuanya, mundur. Para murid di sekitarnya bergidik dan mundur. Ada pun Huang Fu Jue. Dia buru-buru mundur. Racun Iblis itu terlalu kuat. Itu benar-benar merusak lubang besar di aura yang dia keluarkan. Huang Fu Jue menstabilkan momentumnya. Huff, aku tidak tahu kalau kamu adalah seorang fanatik Jalur Iblis. Saya secara tidak sengaja memperoleh energi Iblis. Itu bagus. Kamu telah memberiku alasan untuk membunuhmu. Jangan salahkan aku karena kejam. Aku tidak akan membiarkan murid sepertimu menantang posisiku di sini. Jika kamu ingin orang lain menghormatimu, maka kamu harus memiliki kelebihan yang patut dihormati. Namun, yang aku lihat dalam dirimu hanyalah kekejaman dan kelicikan. Kamu tidak perlu menilai karakterku. Hancurkan. Meraih udara, Huang Fu Jue benar-benar menyerang. Meteor Kill Sword seratus kali lebih kuat dari serangan murid Sky Immortal. Itu langsung menyapu ke arah Su Fang. Namun, Su Fang terpaksa mundur. Dia tidak pelit dengan jimat rune Iblisnya dan menjentikannya satu per satu. Sampai jumpa. Beberapa jimat rune Iblis meledak di sekitar Meteor Kill Sword. Setelah racun Iblis itu meledak, hal itu mempengaruhi serangan dan kecepatan pedang pembunuh Meteor secara keseluruhan. Memanfaatkan kesempatan ini, Su Fang melintas ke sisi lain dan mengendalikan jimat rune Ki Iblis untuk bersiap menghadapi serangan balik. Dia tidak mendapatkan jimat Ki Rune Iblis. Itu adalah jimat rune yang diam-diam dia sempurnakan menggunakan racun Iblis Rakus. Dia sudah tahu bahwa dia harus menghadapi ahli yang kuat di masa depan. Di Istana Bintang, dia harus memiliki metode yang tidak akan membiarkan orang lain mencurigai atau memata-matainya. Selain racun Iblis Rakus, dia tidak bisa menggunakan metode lain. Ini karena dia memiliki alasan yang tepat untuk mengatakan bahwa dia mendapatkan jimat Ki Rune Iblis secara tidak sengaja digurun. Pa-pa-pa. Sekarang, tidak peduli di sisi mana, sulit untuk berhenti di tengah jalan. Su Fang tidak akan membiarkan dirinya diinjak-injak. Huang Fu Jue juga tidak akan membiarkannya pergi. Jimat Ki Iblis lainnya, di bawah pedang Ki mengejutkan yang dilepaskan oleh Huang Fu Jue, jimat itu terlempar terus-menerus dan bertabrakan dengan pedang Ki. Saat itu rusak, itu adalah jimat. Ketika racun Iblis di dalamnya runtuh dan menelannya. Sebagian besar orang di lembah budidaya ini adalah murid Huang Fu Dojo. Pada saat ini, keributan itu terlalu mengejutkan, menyebabkan lebih banyak lagi murid yang terbang keluar dari gua mereka. Bahkan pegunungan di belakang mereka pun bergetar. Bagi ahli alam abadi yang melampaui surga seperti Huang Fu Jue yang melakukan kemampuan ilahi di lingkungan seperti itu, keributan itu sangat mengejutkan. Huang Fu Jue melihat banyak orang memandangnya dari sekeliling. Dia sangat membenci Su Fang hingga giginya gatal. Wajahnya yang terdistorsi menunjukkan senyuman menyeramkan dan tiba-tiba, auranya meningkat beberapa kali lipat. Saya ingin mengambil inisiatif. Saat kemampuan ilahi datang, Su Fang hanya bisa mengelak. Dengan kemampuan perfect realm miliknya, dia bisa mengendalikan pergerakan seluruh celestial pulpik. Dia tahu bahwa Huang Fu Jue sedang cemas. Bahkan seekor kelinci pun akan menggigit ketika sedang cemas, apalagi orang yang hina, tidak tahu malu, dan pendendam seperti ini. Wuz apapun dengan lambayan tangannya, gelombang energi menyapu. Itu sebenarnya selusin jimat Poison Ki. Sebelum Huang Fu Jue melepaskan kemampuan surgawinya, jimat-jimat itu meledak di sekitarnya. Dengan demikian, gelombang demi gelombang racun iblis menekan Huang Fu Jue. Aura orang ini sangat kuat. Dia juga memiliki kekuatan dunia dan dapat melepaskan kekuatan bintang. Secara alami, Ki racun tidak bisa mendekatinya dan ditolak oleh sejumlah besar aura ilahi dari jarak sepuluh sang. Huang Fu Jue tertawa mengejek, apakah kamu tidak mencoba apa-apa? Tidak banyak waktu tersisa. Seni nebula dao ekstrim yang tak tertandingi, penindasan langit dan bumi. Seni nebula dao ekstrim. Chi. Ketika Su Fang mendengar ini, auranya meledak. Berurusan dengan seni nebula dao ekstrim bukanlah lelucon. Hal ini dapat menyebabkan kematian. Huang Fu Jue, yang menggunakan seni dao nebula ekstrim, tiba-tiba menghentikan segel tangannya, kamu benar-benar menerobos dari alam abadi gua ke alam abadi surgawi. Ternyata dari aura kuat yang dikeluarkan Su Fang, dia bisa mengetahui level kultivasi dia sekarang. Surgawi yang abadi. Seorang dewa surgawi bukanlah lawan Huang Fu Jue. Dia hanya tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, murid gua abadi tingkat rendah tiba-tiba menjadi dewa surgawi. Para murid di sekitarnya juga sangat terkejut. Orang ini harus dibunuh. Huang Fu Jue tiba-tiba mempercepat pembentukan jimatnya. Tiba-tiba, aura cahaya bintang yang mengejutkan melonjak seperti nebula di depannya. Itu melonjak dan menempuh jarak 100 sang, terbentuk tepat di atas Su Fang. Chi Chi. Ketika niat membunuh hendak melanda Su Fang, orang-orang di sekitarnya juga tahu bahwa tindakan ini pasti akan membunuh Su Fang. Pada saat ini, dari gunung di belakang, yang juga merupakan puncak kolam surgawi, puluhan sosok tiba-tiba terbang. Su Fang bahkan tidak melihat ke arah mereka. Dia baru saja membuang lebih banyak jimat ki beracun dan mencibir di dalam hatinya, sudah waktunya. N. Di udara depan, tatapan Huang Fu Jue berputar seperti penggiling daging. Dia tiba-tiba menoleh untuk melihat, dan kemudian tangannya membentuk segel terakhir. Lusinan sosok yang terbang di atasnya mengeluarkan suara gemuruh yang memekatkan telinga, siapa yang menyebabkan masalah. Ini bukan tempat untuk kamu main-main. Pergi. Tapi Huang Fu Jue memamerkan giginya dan melotot dengan marah, tangannya menekan Su Fang. Tut tut tut. Kemampuan ilahi nebula berbintang seribu kaki cao-cao tampaknya telah terkelupas dari ruang di atas Su Fang, atau bahkan dibela untuk membentuk sebuah ruang. Seluruh tubuhnya meledak ke arah Su Fang. Dengan cepat dan keras, nebula yang bergejolak menekan lokasi Su Fang. Suara mendesing. Beberapa sosok tiba di depan Huang Fu Jue melalui udara. Ya, King Kui, Yuan Yifang, dan tiga murid yang kuat. Ini adalah dua murid kuat yang saat ini bertanggung jawab atas urusan sehari-hari di Celestial Pulpik. Tiga lainnya juga sangat kuat. Yuan Yifang mengalihkan pandangannya dan dengan anggun menyerang Huang Fu Jue. Pa, 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 udara bergetar, dan Huang Fu Jue terlempar sejauh sepuluh kaki. Penghinaan, penghinaan yang luar biasa. Tapi Huang Fu Jue benar-benar mampu menahan penghinaan. Dia juga orang yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Dia bisa mengendalikan Su Fang, tapi dia tidak berani menyinggung para petinggi. Yuan Yifang berteriak di depan semua orang, kami sudah memperingatkanmu. Apakah kamu pikir kami tidak tahu apa yang terjadi di sini? Kami memperingatkanmu untuk tidak membahayakan nyawa orang, tapi kamu. Huang Fu Jue membungkuk dan menjelaskan, murid ini Huang Fu Sao Ying secara paksa menduduki kediaman gua dan melukai murid-murid lainnya. Dia tidak menghormati hukum dan disiplin, dan dia malas serta tidak berkultivasi dengan rajin. Dia melakukan hal yang tidak patuh. Saya hanya ingin memberinya pelajaran, tetapi hatiku terlalu marah dan tidak menarik kekuatanku untuk sementara waktu. Kali ini, Yuan Yifang menatap Huang Fu Jue dalam-dalam dari sudut matanya. Dia kemudian datang ke sisi jenius lainnya, King Kui, saudara King Kui, saya sudah memberi pelajaran pada Huang Fu Jue. Karena itu adalah kesalahan, maka itu bisa dimaafkan. Bagaimana menurut Anda? Ekspresi King Kui tidak senang. Dia melihat sekeliling dengan acuh-ta'acuh, tapi dia tidak melihat ke arah Huang Fu Jue. Ledakan. Tanpa diduga, pada saat ini, di dasar lembah yang bergejolak tempat kemampuan ilahi Nebula runtuh, tertutup, dan hancur, tiba-tiba terdengar suara yang memekakan telinga seperti sambaran petir. Itu menarik hampir seratus murid di dekatnya dan ratusan murid di belakang untuk melihat sisa kekuatan Nebula dengan kaget. Ternyata memang begitu. Jimat pedang suan sepanjang satu kaki memancarkan cahaya pedang. Perlahan-lahan naik dan berada di bawah jimat pedang suan. Di bawah, ada sebuah sosok. Huang Fu Jue mundur selangkah dan berseru dalam hatinya, bagaimana mungkin dia tidak mati. Sejumlah besar murid di sekitar juga merasa sulit untuk percaya. Karena di bawah jimat pedang suan. Di bawah, su fang yang terkena seni Nebula ekstrim. Di antara murid tingkat tinggi yang datang bersama King Kui dan Yuan Yifang, seseorang tiba-tiba tertarik dengan pedang ki. Jimat dao ini, apakah sama dengan aura Jun Buji dan Hen Buhui? Apa hubungannya dengan dua orang aneh di Prout Sky Peak? Setelah mendengar ini, lebih banyak murid tingkat tinggi mulai berdiskusi satu sama lain dengan rasa tidak percaya. Apa itu Jun Buji dan Hen Buhui? Di konstelasi sembilan surga, mereka adalah dua eksistensi yang sangat kuat. Mereka juga satu-satunya dua murid dari puncak langit bangga dari sembilan sekte dao besar. Tentu saja, mereka juga satu-satunya dua murid ahli terkenal dunia, Prout Sky Chang Hen. Kekuatan nebula di bawah telah hilang sepenuhnya. Jimat pedang ki itu, itu juga menghilang. Su Fang berada dalam kondisi yang menyedihkan. Dia kehabisan napas saat dia perlahan naik ke langit. Namun, dengan tatapan yang sangat tenang, dia hanya melirik Huang Fu Jue sedikit. Mushuo. Dia melihat King Kui, Yuan Yifang, dan puluhan ahli lainnya. Di belakang mereka berdua, wajah yang bisa menjadi ancaman nyata menarik perhatiannya. Itu adalah Mushuo, yang hampir membunuh Su Fang di Celestial Pulpik. Mushuo berdiri di antara para ahli tingkat tinggi. Dia tidak bertindak gegabuh. Sebaliknya, dia bertindak seolah-olah masalah ini bukan urusannya. Pada saat ini, Yuan Yifang tiba-tiba melihat ke arah King Kui dan yang lainnya. Untung kamu baik-baik saja. Su Fang meningkatkan kecepatannya dan terbang langsung menuju King Kui dan Yuan Yifang. Murid meminta saudara-saudara senior untuk menegakkan keadilan. Kamu masih punya keluhan. Senyum Yuan Yifang membeku. Itu fakta bahwa kamu melukai murid-murid. Itu juga fakta bahwa kamu tidak berkultivasi dengan rajin. Kakak-kakak senior tingkat tinggi hanya mengatakan beberapa patah kata kepadamu. Kamu tidak bisa melawan mereka. Kami tahu bahwa kamu telah dianiaya, tapi masalah ini juga salahmu. Kamu membuat kekacauan besar. Su Fang berhenti 10 meter dari dua murid senior dan murid tingkat tinggi lainnya. Saya hanya ingin tahu apakah sekte tersebut hanya mengizinkan murid tingkat tinggi melakukan kesalahan, tetapi murid biasa seperti kita tidak memiliki hak asasi manusia. Saat Yuan Yifang hendak berbicara dengan marah, King Kui tiba-tiba keluar. Sekte ini adil. Ada begitu banyak orang di sini. Tidak ada yang bisa menutupi langit dengan satu tangan. Jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja. 1049 Mengambil medali tersebut, Su Fang berkata dengan tidak tergesa-gesa, ini adalah medali murid. Medali ini dapat membuktikan bahwa sayalah yang pertama kali menguasai tempat tinggal, dan bahwa saya telah mengatur formasi. Tetapi setelah saya pergi ke Huang Fudojo untuk berkultivasi dalam 10 tahun ke depan atau lebih, ketika saya kembali, tempat tinggal itu menjadi milik magang senior saudara Huang Furui. Saya tidak pernah menerima pemberitahuan apapun, jadi jika seseorang menyukai tempat tinggal itu, mereka bisa saja mengatakannya. Tetapi jika mereka tidak mengatakan apa-apa, bukankah itu berarti mengambil tempat tinggal dengan paksa? Mereka bahkan menuduhku mengambil tempat tinggal, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sekelompok orang ingin menjagaku. Tapi mereka semua hanyalah sampah tanpa kekuatan, dan tidak bisa menang, jadi mereka meminta magang senior saudara Jue untuk membantu mereka. Magang senior saudara Jue tidak buruk, dia menggunakan seni nebula ekstrim sejak awal. Jangan terburu-buru. Tidak ada ketidak sabaran. Di bawah tatapan kanibal para petinggi, Huang Furui, dan Huang Fu Jue, rasanya seperti sekelompok serigala lapar mengelilingi Su Fang, seekor domba kecil tanpa perlindungan apapun. Siapa yang menyangka Su Fang akan begitu tenang? Dia mengeluarkan token itu dan menjelaskan keseluruhan cerita kata demi kata. Tentu saja, dia juga memanfaatkan kesempatan itu untuk menamparkan wajah Huang Fu Jue. Terutama kalimat terakhir, bukankah dia memberitahu semua murid bahwa dia, seorang murid tingkat tinggi, menggunakan seni nebula ekstrim untuk menghadapi murid baru di aula pelatihan. Poin utamanya adalah murid baru itu masih hidup dan sehat. Ini adalah tamparan yang tidak terlihat. Itu benar-benar membuat Huang Fu Jue merasa seperti berada dalam neraka yang mengamuk. Dia tidak bisa diam, tapi untungnya, dia adalah eksistensi yang telah lama berkultivasi. Niat membunuhnya menghilang seperti air pasang surut. Dalam sekejap mata, semua murid tingkat tinggi berdiri diam. Jubah panjangnya juga sepertinya telah berhenti. Setelah para murid mendengar ini, tidak ada yang berkata apa-apa. Huang Fu Rui ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia juga harus melihat lingkungan dan tempat seperti apa ini. King Kui, Yuan Yifang, dan yang lainnya setara dengan tetua di sini. Bagaimana mereka bisa membiarkan orang lain melanggar peraturan? Tidak ada seorang pun yang berhak berbicara saat ini. Yuan Yifang itu adalah harimau yang tersenyum. Sebelumnya, ketika dia datang, dia menunjukkan kekuatan pada Huang Fu Jue. Dia sepertinya menegur Huang Fu Jue, tapi dia ingin mempermasalahkan masalah ini. Dia jelas-jelas bersekongkol dengan Huang Fu Jue. Dia sudah lama membebaskannya dari kejahatan tersebut. Adapun Su Fang, dia mencoba memahami pikiran semua orang. Di antara mereka, dua orang kuncinya adalah King Kui dan Yuan Yifang. Yuan Yifang ingin masalah ini selesai hanya dengan satu kalimat. Tentu saja, para petinggi harus membantu para petinggi. Bagaimana mungkin untuk dia berbicara mewakili murid baru sepertiku? Aku ingin melihat seberapa dalam perairan Istana Bintang. Musuh yang terlihat tidaklah menakutkan. Musuh yang tidak terlihat adalah duri yang tertancap di dalam air. Tenggorokan. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada King Kui dan Yuan Yifang. Bahkan Musuh memilih untuk tetap diam seperti para petinggi lainnya. King Kui akhirnya mengerutkan kening saat ini, tapi dia hanya mengangkat alisnya sedikit. Ada aturan di mana-mana. Ada aturan di mana-mana. Aturan tidak bisa hilang, dan aturan tidak bisa hilang. Masalah hari ini tidak menjadi masalah besar. Dampaknya, tapi kita harus menunjukkan hukum. Mereka yang melanggar hukum tidak bisa santai. Huang Fu Sao Ying, Aku akan memberimu 10 tahun untuk menghafal semua rahasia pemurnian senjata dan material di Puncak Cici. Pada saat itu, jika kamu tidak menyelesaikan tugas, kamu tidak perlu mengambil setengah langkah ke Puncak Cici Surgawi. Saudara Yifang, apa pendapatmu tentang ini? Saya tidak punya pendapat. Ini sangat adil. Yuan Yifang tiba-tiba tersenyum dan menganggup ke samping. Senior. Saat kedua murid itu selesai berbicara, tidak ada yang mengira Huang Fu Rui akan mengambil langkah besar ke depan. Huang Fu Sao Ying tidak menghormati hukum. Apakah ini hukuman? He he, melihat Huang Fu Rui seperti ini, dia ingin memukulnya ketika dia terjatuh. Dia harus membuatnya mati di sini hari ini sebelum dia bisa membiarkan masalahnya selesai. Su Fang mencibir dengan jijik, tertawa karena Huang Fu Rui benar-benar tidak tahu bagaimana menilai orang dan benda. King Kui bertanya, Huang Fu Rui, bagaimana menurutmu? Huang Fu Rui tiba-tiba menatap Su Fang dengan tatapan dingin, Huang Fu Sao Ying tidak menghormati atasan. Dia tidak rajin berkultivasi dan mencari masalah. Dia harus dikurung di area terlarang. Setidaknya, dia harus dikejar keluar dari puncak Cisurgawi dan bahkan keluar dari sekte. Saranmu tidak buruk, King Kui masih tenang. Kami tidak bisa mentolerir murid yang tidak patuh seperti ini. Yang terakhir ini bahkan lebih bangga. King Kui menatap Yuan Yi Fang lagi, bagaimana menurutmu, Junior? Yuan Yi Fang tertegun, dan kemudian dia berteriak pada Huang Furui seperti guntur di musim semi, apakah akan memasuki puncak Cisurgawi atau tidak, itu juga terserah padamu untuk memutuskan. Apakah akan membiarkanmu bertanggung jawab atas segalanya di masa depan, semuanya dari kita para murid akan menghilang. Ah, aku tidak bermaksud begitu. Huang Furui tercengang. Dia mungkin tidak memiliki pemikiran apapun saat ini dan tidak berani berpikir lagi. Yuan Yi Fang hampir ingin menunjuk ke hidung Huang Furui dan memarahinya, tapi dia masih seorang murid yang bertanggung jawab. Dia melambaikan tangannya kepada semua orang, Dengarkan senior. Semuanya, bubar. Lakukan apa yang perlu kalian lakukan. Bubar, bubar. Sebagian besar murid mulai pergi. King Kui juga memimpin sebagian besar muridnya terbang menjauh dari dasar lembah. Dia masih menyempurnakan kuali King Yuan di puncak Cisurgawi. Sebagian besar murid tingkat tinggi juga fokus pada masalah ini selama periode waktu ini. Terima kasih telah membela junior kali ini, senior Yuan. Kamu dan aku sudah berteman selama bertahun-tahun. Jangan katakan ini, dan jangan marah. Kelompok murid tingkat tinggi lainnya dipimpin oleh Yuan Yi Fang, dan Huang Fu Jue juga termasuk di antara mereka. Punggung sekelompok orang itu seperti gunung tak terlihat yang menghalangi Su Fang. Yuan Yi Fang dan Huang Fu Jue saling merangkul bahu. Setiap kata yang mereka ucapkan membuktikan dugaan Su Fang sebelumnya. Memang benar, murid tingkat tinggi berada di pihak murid tingkat tinggi. Aku benar-benar tidak menyangka Huang Fu Sao Ying bisa berhubungan dengan Pro Skypik. Puncak langit bangga. Dia juga mendengar seruan terkejut dari beberapa ahli tingkat tinggi di sekitar fraksi Yuan Wan. Saat ini, hanya Su Fang yang tersisa. Dia pertama kali merasakan tiga jimat pedang misterius di tubuhnya. Baru saat itulah dia menyadari arti kata-kata Dai Yi. Jimat pedang misterius. Mereka mewakili Pro Skypik dan semua orang di Pro Heaven Dojo. Siapa yang ingin menyinggung Pro Skypik? Huang Fu Jue dan Yuan Yi Fang. Pa-pa-pa. Saat dia berbalik, energi bintang yang agung menghancurkan formasi gua di belakangnya. Gua itu masih miliknya. Ketika dia kembali ke gua, dia baru saja mengganti segel gua. Siapa sangka dengan kemampuan kesempurnaannya yang sempurna, dia bisa mendengar segala macam suara yang datang dari gua terdekat murid Huang Fu Dojo. Mereka semua membicarakan dia. Apalagi saat mendengar suara Huang Furui. Senior, senior, aku, aku salah. Pa, kamu masih tahu kalau kamu salah. Kamu bilang kalau kamu menginginkan gua itu, kamu bisa memilikinya. Tapi siapa sangka kamu benar-benar sampah. Kamu bahkan tidak bisa berurusan dengan Huang Fu Sao Ying. Pada akhirnya, kamu tidak tahu bagaimana harus bersikap di depan kakak-kakak senior itu. Kamu tidak punya otak, jadi kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau. Untungnya, mereka tidak menghukummu. Kalau tidak, kamu harus mengembalikan gua itu ke Huang Fu Sao Ying dan menghukummu juga. Ini semua karena kakak senior Jue melindungi junior. Di masa depan, junior akan melewati air dan menginjak api tanpa ragu-ragu. Enyahlah. Huang Fu Jue berteriak dengan marah. Dengan pendengaran kesempurnaannya yang sempurna, rasanya seperti guntur yang menggelegar di dalam gua, menyebar seperti ombak. Mendengar ini, Su Fang perlahan mengerutkan kening, kekuatan Huang Fu Jue tidak buruk. Untungnya, ini adalah Dojo. Jika tidak, racunnya mungkin tidak dapat menahannya. Mengapa kamu memanggilku ke sini? Tiba-tiba, dia mendengar suara familiar datang dari gua Huang Fu Jue. Awalnya, dengan kemampuan kesempurnaan sempurna, dia bisa mendengar suara sejumlah besar gua di sekitarnya. Namun, gerakan orang lain tidak memiliki suara tersebut, menyebabkan dia menahan nafas. Huang Fu Huang Fu Duan. Matanya cerah dan bergetar. Huang Fu Duan. Ancaman yang pernah membuatnya merasa tidak nyaman di Huang Fu Dojo. Meskipun anggota Dojo tingkat tinggi bukanlah seorang penatua, dia masih lebih kuat dari murid batin. Paman Duan, aku diam-diam mendengarkan kata-katamu. Pada akhirnya, aku masih tidak bisa menyingkirkan Huang Fu Sao Ying. Orang ini menerobos ke alam abad di surga. Kuncinya adalah dia terkait dengan puncak langit bangga. Jika bukan untuk itu, dia tidak menyinggung para kultifator di Namong. Ada juga orang-orang di puncak kolam surgawi yang tidak puas dengannya. Kamu bisa menggunakan mereka untuk menyingkirkan orang ini. Ya, saya akan mengerjakan aspek ini di masa depan. Nanti, saya akan mengirim seseorang untuk mengirimi Anda sumber daya. Bagaimana aku bisa menerima ini? Aku bahkan belum menyelesaikan tugas yang kuberikan padamu. Ambil saja. Jangan khawatir, murid-murid yang bertanggung jawab atas Celestial Pulpik hanya memberinya waktu 10 tahun untuk menguasai pengetahuan dasar pemurnian artefak. Dengan tingkat kultifasinya, itu tidak mungkin. Ketika saatnya tiba, akan ada bukti. Dia akan melakukannya tidak lagi dilindungi oleh orang lain. Suara Huang Fu Jue dan Huang Fu Duan terdengar tergesa-gesa. Namun, suara Huang Fu Duan tiba-tiba menghilang. Su Fang dengan penasaran merasakan dan tidak menemukan jejak Huang Fu Duan di Gua Huang Fu Jue. Dia berpikir bahwa dia adalah yang abadi. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Huang Fu Jue tiba-tiba memusuhi dia. Itu terkait dengan Huang Fu Duan. Sepuluh tahun kemudian, kurasa semua orang di Celestial Pulpik, serta musuh-musuhku yang tersembunyi, akan melihat bagaimana aku dihukum di depan umum dan membuat mereka puas. Huff! Aku harus pergi ke Proud Sky Peak sekali dan menyelesaikan tugas yang diberikan Dai Yi'i kepadaku. Setelah memadatkan sebagian besar kemampuan kesempurnaan sempurna, setelah beberapa saat, gua itu dibangun kembali olehnya. Semua pertahanan telah mencapai tingkat surga abadi. Sekarang, dia telah melampaui sebagian besar murid biasa dan menjadi surga abadi. Dia terbang keluar gua, tapi dia tidak pergi ke Celestial Pulpik. Sepuluh tahun, dia tidak terburu-buru. Hanya mereka yang tidak terburu-buru dan mereka yang sedang terburu-buru yang akan memikirkan hal ini. Balai pelatihan Huang Fu. Dalam waktu kurang dari setengah jam, dia sampai di puncak samping yang sangat dia kenal. Tanpa diduga, saat dia hendak mendekati ruang tertutup di kedalaman awan di Huang Fu Feina, ketika dia melihat ke depan, dia sedikit terkejut. Yun Lu kebetulan muncul dari awan. Jadi Yun Lu adalah surga abadi tingkat tinggi, ketika dia melihatnya, dia teringat saat dia dipaksa melalui cobaan. Dia mengambil langkah ringan ke depan untuk menyambutnya. Yun Lu menganggup dengan dingin, Nona memintaku untuk keluar dan menyambutmu. Pada saat yang sama, dia bertanya kepada pelayan guamu, Hong Ki Te, mengapa kamu tiba-tiba kehilangan kontak dengannya? Aku melihat itu tidak mudah baginya. Selain itu, dia tiba-tiba ingin meninggalkan Istana Bintang, jadi aku diam-diam membawanya pergi dari ruang pelatihan. Ini akan membuatmu kesulitan. Itu tidak merepotkan, tapi aku juga merasa itu tidak mudah bagi wanita. Apakah mereka hidup atau mati, cukup mengetahuinya. Aku akan membawamu ke Nona. Setelah beberapa patah kata, keduanya perlahan mendekati barisan seolah-olah mereka adalah teman dan orang asing. Begitu dia tiba di barisan, dia mendengar seorang pria berbicara dengan Huang Fu Feina. Kematian tak terduga Penatua Sui Ningcuan memang tidak terduga. Sudah bertahun-tahun sejak seorang murid Penatua meninggal di sekte kami. Sekte ingin aku melakukan perjalanan ke alam astral Huang Se untuk memburu iblis kupu-kupu. Saya rasa ini bukan untuk memburu iblis kupu-kupu, tetapi untuk secara diam-diam melindungi murid-murid itu dan membantu mereka. Sedangkan untuk memburu iblis kupu-kupu, ada banyak ahli dari sekte tersebut. Saya mengerti, saya akan bergegas ke alam astral Huang Se secepat mungkin. Terlebih lagi, berita ini telah menyebar di alam astral Huang Se. Banyak kekuatan yang menertawakan sekte kita karena tidak mampu menghadapi iblis kupu-kupu. Mendengar suara itu, mereka berdua berhenti bicara. Su Fang mengikuti Yun Lu lebih dalam ke ruang pelatihan. Dia memikirkan adegan di mana Sui Ningcuan dan Namong Tu dibunuh. Tiba-tiba, dia berkeringat dingin, Dai Yi dalam masalah. Untungnya, aku kembali dengan cepat. Bahkan Huang Fu Feina akan ada di sana. Sepertinya Konstelasi Sembilan Surga tidak akan membiarkan Dai Yi pergi. 1050. Mereka memasuki lapisan demi lapisan formasi, tetapi mereka tidak sampai di taman belakang. Di bawah bimbingan Yun Lu, mereka memasuki sebuah pintu sendirian. Begitu mereka melangkah melewati pintu, mereka tahu bahwa tempat ini adalah ruang ilusi. Huang Fu Fe mengenakan jubah berbintang seputih salju yang seperti percikan tinta di tubuhnya. Dia tampak sangat menakjubkan. Aku tahu segalanya tentangmu, alam surgawi abadi. Dalam sekejap, pandangan Huang Fu Fe mengikuti Su Fang ke angkasa dan bersinar dengan cahaya ilahi yang kuat. Kamu memang seorang pewaris dari dunia fana. Kamu dapat melangkah ke alam abadi surgawi hanya dalam 200 tahun. Ini adalah hanya satu dari jenisnya. Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang puncak kutub langit. Su Fang memberi hormat. Dengan adanya nona sulung di sini, wanita rendahan ini tentu saja tidak takut. Semuanya harus masuk akal. Meskipun wanita rendahan ini adalah seekor semut, wanita rendahan ini akan melakukan yang terbaik untuk bertarung. Saya meminta Anda untuk datang karena saya akan pergi ke batas astral Huang Z. Seorang tetua terbunuh dan sekte tersebut marah. Setelah mengetahui tentang apa yang terjadi di puncak kolam surgawi, saya pikir saya harus memberi Anda beberapa sumber daya sebelum saya pergi sekte. Cincin penyimpanan ini memiliki puluhan ribu pil penguat jiwa kelas menengah dan sejumlah besar batu abadi kelas menengah. Anda harus mengolahnya dengan baik. Anda juga memiliki kuali debu void, yang merupakan harta karun tertinggi. Itu adalah harta karun yang setiap ingin dimiliki oleh seorang kultifator. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan cincin penyimpanan. 10 ribu pil penguatan dan kondensasi jiwa kelas menengah benar-benar murah hati. Izinkan saya memberi tahu Anda lebih banyak tentang esensi langit dan bumi serta esensi bintang yang dimiliki oleh mereka yang telah melangkah ke tahap keabadian surgawi. Tahap keabadian surgawi adalah pengembangan dari tahap keabadian surgawi. Tahap keabadian surgawi adalah jembatan antara tahap keabadian surgawi. Tubuh manusia dan alam, setelah mengolah tahap keabadian surgawi dan mengolah energi dunia dalam jumlah tertentu, seseorang dapat menggunakan energi dunia untuk mengendalikan energi spiritual di alam, yaitu energi esensi. Huang Fu Fei maju beberapa langkah. Dia tidak lagi setinggi dan sekuat sebelumnya. Sebenarnya bukan hanya alam surgawi-surgawi saja. Setiap alam setelah alam surgawi-surgawi masih mengolah esensi langit dan bumi serta esensi bintang. Jika esensi langit dan bumi dan esensi bintang dibagi menjadi 10 langkah, maka alam surgawi budidaya alam hanya akan melangkah ke langkah pertama, atau bahkan tidak mencapai langkah pertama. Mengekstraksi esensi langit dan bumi dan meminjam kekuatan bintang untuk mengolahnya sangatlah sulit. Su Fang menghela nafas dalam-dalam. Langit dan bumi sangatlah luas dan mendalam. Bagaimana mungkin manusia yang mengolah langit dan bumi bisa begitu mudah dikendalikan? Dengan demikian, tidak akan ada kelahiran, usia tua, penyakit, atau kematian di dunia ini. Yang ada hanya kerajaan abadi yang diciptakan oleh si kuning. Kaisar Iblis Mata Air, mengekstraksi esensi langit dan bumi dan meminjam kekuatan bintang-bintang harus dipupuk selamanya. Bahkan jagoan besar yang Anda tahu, seperti Kaisar Iblis Mata Air Kuning, tidak dapat mengolah melampaui tingkat ke-10. Paling-paling, mereka hanya bisa menguasai sebagian besar kemampuannya. Mulai dari alam surga abadi, seseorang akan membutuhkan waktu untuk mengumpulkan kultivasi dan pemahaman. Kemajuan bau-bau dalam Ritus Tau Kuno Agung juga tidak buruk. Hari ini, aku mempunyai niat untuk melepaskanmu. Pertumbuhan dan bakatmu telah melampaui ekspektasiku. Aku akan membawamu keluar dari alam rahasia harta karun dan masuk ke dalam alam rahasia harta karun. Ritus Daois Kuno Yang Agung Mulai sekarang, Anda akan dapat berspesialisasi dalam kekuatan ilahi, serta banyak teknik budidaya Istana Bintang. Itu adalah dojo yang semua orang ingin masuki. Sebagian besar dari para tetua itu juga menjadi eselon atas sekte dari dojo Kuno Agung. Kamu memiliki bakat dan keberanian. Meski begitu, jika kamu memiliki lingkungan yang lebih baik, jalur pertumbuhanmu akan lebih baik. Menjadi salah satu yang tidak dapat ditandingi oleh sebagian besar murid. Pergi ke Ritus Daois Kuno Yang Agung. Mendengar ini, Su Fang sangat terkejut. Dia segera membungkuk dan berkata, saya masih ingin tinggal di alam rahasia harta karun. Oh, Huang Fu Fei, yang mengenakan jubah bintang seputih salju, memiliki tubuh yang sangat melengkung. Dari ekspresinya, tidak sulit untuk melihat bahwa dia sangat terkejut. Su Fang melihat ke arah Huang Fu Fei dan berkata, Ritus Agung Taois Kuno sangat bagus. Bahkan nona tertua pun berkultivasi di sana. Semua orang iri padanya. Saya juga ingin pergi ke sana. Sekarang saya berada di alam rahasia harta karun, saya juga menginjak es tipis di setiap langkah. Tapi terus kenapa? Emas akan bersinar di manapun itu berada. Saya juga sangat tertarik untuk menyempurnakan senjata. Saya yakin di masa depan, saya pasti akan berhasil. Saya tidak akan fokus pada pemurnian senjata. Pikirkan baik-baik. Jika Anda berkultivasi dalam Ritus Daois Kuno yang agung, Anda dapat menikmati sumber daya yang sama seperti bau-bau. Namun di alam rahasia harta karun, Anda telah berulang kali menyinggung para murid. Dalam jangka panjang, jika Anda tidak memiliki kemampuan untuk membuat semua orang takut pada Anda, Anda tidak akan bisa keluar tanpa cedera setiap saat. Saya telah memikirkannya dengan hati-hati. Semakin banyak lingkungan seperti ini, semakin dapat melatih orang. Aku tidak menyangka kamu memiliki tekad seperti itu. Kamu harus berkultivasi dengan baik di alam rahasia harta karun. Aku mendengar bahwa puncak kolam surgawi ingin kamu menghafal dalam 10 tahun apa yang telah dihafal oleh murid biasa dalam 100 tahun. Ini bukanlah hal yang kecil tantangan. Saya pasti akan bekerja lebih keras. Setelah membungkuk, dia merasa lega. Untungnya, Huang Fu Fei tidak memaksanya untuk memasuki Ritus Daois Kuno yang agung. Kalau tidak, semua rencananya akan terganggu. Setelah beberapa kata lagi, dia kembali ke alam rahasia harta karun. Dengan menggunakan kemampuan tahap kesempurnaan hebat, dia dapat mendengar sebagian besar murid mendiskusikan kejadian yang telah terjadi sebelumnya. Puncak kolam surgawi. Su Fang baru saja tiba di depan pembatas gua. Ketika murid penjaga Lu Feng melihatnya, dia memberi isyarat padanya untuk memperhatikan gerakan di sekitarnya dan mengikuti Su Fang ke dalam. Lu Feng tersenyum dan berkata, Saya telah mendengar tentang Anda. Untungnya, saya telah mencatat banyak hal untuk Anda sebelumnya. Saya juga mendengar bahwa Anda mendapat dukungan dari Proud Sky Peak dan Huang Fu Daois Raid. Saya tidak menyangka Anda akan mendapatkan dukungan seperti itu. Latar belakang. Namun, Anda harus berhati-hati. Air Ritus Daois terlalu dalam. Jika ada yang pertama kali, akan ada yang kedua kalinya. Hidupmu tidak akan mudah. Orang ini adalah seorang yang optimis. Meskipun budidayanya tidak luar biasa, dia adalah murid yang sangat bijaksana. Untuk seorang murid yang telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun dan tidak mampu menjadi murid tingkat tinggi, dia pasti memiliki sesuatu yang luar biasa untuk bisa begitu riang. Gua itu sangat sunyi. Setelah mengirim Lu Feng pergi, Su Fang awalnya mengira tidak ada putra bintang abadi di sini. Namun, dia salah. Dia hampir merindukan satu orang. Ada putra bintang abadi yang sedang berkultivasi. Su Fang sedikit terkejut, tapi dia merasa itu normal. Alam rahasia harta karun bukanlah alam rahasia kuno yang luas. Kultivasi mulai berubah. Itu terutama difokuskan pada pemurnian senjata daripada budidaya. Hal ini menyebabkan putra bintang abadi tiba-tiba mengubah kondisi kultivasi sebelumnya yang tegang dan secara bertahap menjadi tenang. Hanya orang-orang seperti Su Fang yang tidak sabar untuk berkultivasi dan menjadi lebih kuat. Dan itu adalah putra bintang abadi dari tanah spiritual air. Terlebih lagi, budidayanya baru saja menerobos ke alam abadi surgawi. Dia menggunakan kemampuan penginderaannya untuk merasakan dengan cermat. Dia bahkan mengetahui penampilan dan kultivasi putra bintang abadi dengan jelas. Dia datang ke sebuah rumah batu dan mengambil banyak manual rahasia. Dia kemudian menyegel rumah batu itu. Sepertinya dia membolak-balik manualnya, tapi dia sebenarnya melepaskan sejumlah besar yang imortals untuk mencatat informasinya. Sementara itu, dia mulai menyatu dengan harta ajaib. Harta ajaib. Pada saat ini, di dunia kekuatan sihir di dalam bukaan ilahi miliknya, sejumlah besar dewa yang sedang dilucuti oleh segel disintegrasi iblis surgawi. Di atas mereka melayang lempeng darah iblis sejati. Tidak. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah lempeng darah iblis surgawi yang dia peroleh dari ritus iblis kuno 100 kebajikan. Dari jauh, itu terlihat mirip dengan True Demon Blood Plate. Namun jika dilihat lebih dekat, terdapat banyak perbedaan. Terutama pola iblis dan kualitas harta sihirnya, memberikan perasaan yang sangat berbeda. Dia telah memperoleh pedang iblis pengejar jiwa, pedang penusuk abadi, dan pelat darah iblis surgawi dari ritus iblis kuno. Dua harta ajaib pertama adalah harta sihir ofensif yang tidak bisa dia kendalikan. Dia juga tidak bisa mengendalikan lempeng darah iblis surgawi. Keduanya adalah harta sihir kuno. Namun, lempeng darah iblis surgawi adalah harta ajaib yang berfokus pada yang abadi. Itu bisa dianggap sebagai harta esens soul dharma. Selama yang imortal yang kuat memberinya kekuatan, ia bisa melepaskan kekuatan suci yang mengejutkan. Secara kebetulan, Su Fang mengolah segel disintegrasi setan surgawi. Sebagai yang abadi, dia sangat kuat. Dengan harta ajaib ini, dia akan menjadi seperti harimau yang memiliki sayap. Pelat darah iblis surgawi mungkin merasakan bahwa Su Fang memiliki kekuatan iblis kuno seratus kebajikan di dalam dirinya. Proses fusinya terlalu mudah. Lempeng darah iblis surgawi mulai berputar di atas lautan kekuatan dharma. Di bawahnya ada dewa yang yang tak terhitung jumlahnya. Dengan cara ini, yang imortal miliknya akan memiliki harta ajaib yang menjaganya. Yang abadi manapun yang memasuki lautan kekuatan dharma akan dihancurkan oleh lempeng darah iblis surgawi. Dalam kondisi kultivasi ini, dia terus-menerus merasakan dunia luas di dalam lempeng darah iblis surgawi. Lebih jauh lagi, segel disintegrasi iblis surgawi yang dikembangkan oleh yang abadi lebih menakutkan. Dengan kekuatan seratus kebajikan iblis kuno di dalamnya, yang abadi milik Su Fang tidak akan menjadi ancaman bagi pelat darah iblis surgawi. Di mana dia? Setelah jangka waktu yang tidak diketahui. Suara seorang wanita tiba-tiba memecah dunia gua yang dipenuhi batu asal dan material dingin. Kakak senior Wang, Huang Fu Sao Ying ada di dalam. Lu Feng memimpin jalan menuju seorang wanita. Wanita itu ternyata adalah Wang Yuzen. Pada saat ini, Su Fang, yang memiliki ekspresi terkejut di wajahnya, bergegas mendekat. Terima kasih, adik muda. Wang Yuzen membiarkan Lu Feng meninggalkan gua terlebih dahulu dan membawa Su Fang ke sudut. Dia menunjuk Su Fang dan berkata dengan marah, Aku sudah bilang padamu untuk mencariku ketika kamu punya waktu. Apakah kamu mengabaikan kata-kataku? Su Fang hanya bisa menjelaskan, saya sangat sibuk. Ada banyak hal yang harus saya tangani. Kamu benar-benar dalam masalah besar. Menghadapi Litian Qi dan kelompoknya, terutama mereka yang berasal dari Sekte Dao yang sama denganmu, kamu masih ingin membuat nama untuk dirimu sendiri di alam mistik harta karun ini. Aku tidak bisa menyembunyikan apapun dari kakak senior. Bukannya aku memiliki telinga yang bagus. Hanya saja aku memiliki hubungan yang baik dengan beberapa murid berpangkat tinggi. Huff, jika bukan karena aku, apakah menurutmu kamu masih bisa melewati kali ini? Dari mana asalnya? Jika saya tidak memberitahu King Kui tepat waktu, apakah menurut Anda dia akan berdiri di sisi Anda dan tidak memberikan muka kepada murid-murid lain yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun? Sebaliknya, dia akan memihak Anda dan menegakkan hukum tanpa memihak. Membuat saya harus lulus penilaian selama 10 tahun sudah dianggap membantu saya menegakkan hukum secara tidak memihak. Mengapa saya merasa semua orang menekan saya? Pada akhirnya, hanya saya yang dihukum sementara yang lain baik-baik saja. Kamu tidak melihatnya dengan jelas. Kaulah yang tidak melihatnya dengan jelas, jadi kenapa kamu menyalahkan orang lain? Kali ini, jelas-jelas orang-orang itu yang mengincarmu. Kuncinya adalah bahkan beberapa petinggi pun memiliki gagasan yang sama. Saya telah mengirim orang untuk menyelidikinya, dan itu benar-benar ada hubungannya dengan Anda yang menyinggung saudara-saudara Nangong selama kompetisi 10 ribu tahun. Ada banyak orang di puncak kolam kutub surgawi yang memiliki hubungan baik dengan Li Tianqi. Ada juga banyak cara bagi mereka untuk macam-macam denganmu. Ambil contoh aku dan King Kui. Dia sering bertemu denganku karena penempaan artefak, jadi aku bisa berbicara mewakilimu di puncak kolam kutub langit. Lagi pula, King Kui tidak menghukum orang-orang itu karena dia tidak ingin keadaan menjadi tidak terkendali. Sebaliknya, dia membantumu. Jika dia menghukum mereka sekarang, orang-orang di belakang mereka pasti akan menggunakan metode yang lebih jahat untuk berurusan denganmu. Ini setara dengan memberikan muka kepada semua orang dan memberikan jalan keluar kepada kedua belah pihak. Kamu adalah seorang ascender dan harus memahami hal-hal ini. Adapun selama 10 tahun, menurut pendapatku, King Kui juga melindungimu. Dia secara terbuka memberi kamu 10 tahun untuk memperkuat dirimu sendiri. Selama periode ini, tidak ada yang akan menemukan masalah denganmu. Aku benar-benar tidak memikirkan hal ini. Jadi ada banyak lapisan dalam masalah ini. Terutama karena King Kui awalnya membantunya. Mengenai hal ini, jika dia tahu bahwa King Kui ada hubungannya dengan Wang Yuzhen, masalah ini akan lebih mudah ditangani. 10 tahun bukanlah apa-apa bagiku. Ada banyak sekali materi di gua besar ini dan aku sudah menghafal sebagian besar manual rahasianya. Kali ini, semuanya berkat bantuan kakak senior. Setelah aku selesai dengan masalah ini, aku akan pergi dan bantu kakak senior. Saya juga berharap suatu hari nanti, Anda bisa menjadi ahli pemurni artefak seperti King Kui. Jika hari itu benar-benar tiba, kita pasti bisa bekerja sama. Di dunia kultivasi ini, jika Anda tidak bisa menjadi orang terkuat, maka Anda harus menjadi yang paling orang yang berpengaruh. Aku sudah sering diceramahi oleh kakak. Nanti, aku akan memprioritaskan bisnis. Membantumu sama dengan membantu diriku sendiri. Aku bertaruh padamu. Jika aku bertaruh pada harta yang tepat, aku juga akan untung. Bagaimana jika aku bertaruh pada hal yang salah? Jangan biarkan aku menemuimu di masa depan. Tenang saja. Wang Yuzhen tiba-tiba mengerang dan memelototinya sebelum berbalik dan pergi. Terima kasih. Terima kasih telah menonton.